Tanah yang awalnya gelap langsung diterangi oleh sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu berasal dari bola cahaya di tangan luan. Cahaya menyilaukan menembus ratusan kaki kegelapan. Bahkan penonton di tribun penonton pun langsung memalingkan muka, tidak bisa melihat cahaya secara langsung. Hanya para tetua dengan basis kultivasi yang lebih tinggi yang berani menyipitkan mata dan melihat bola bercahaya di tangan luan. Bola cahaya itu terlalu menyilaukan. Tidak hanya kegelapan yang hilang, tapi hubungan antara pedang yang tak terhitung jumlahnya di tanah pedang juga menghilang. Semuanya hancur di bawah cahaya. Bola ringan itu sangat mendominasi. Dimanapun cahaya lewat, itu tak tertandingi. Terutama Song Li yang merasakannya paling jelas. Dia, yang bisa merasakan seluruh medan perang, benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia tidak berani melihat cahaya dan hanya bisa dengan cepat mundur ke tepi. Di tengah arena, hanya Luan yang berani menundukkan kepalanya dan menatap bola ringan yang melayang di tangannya dengan tenang. Dibandingkan dengan terakhir kali dia menggunakannya, bola cahaya menjadi jauh lebih besar. Terakhir kali dia menggunakannya adalah ketika dia melawan pemberontak atribut kayu level 4 di Starfire Academy. Pada saat itu, dia telah berhasil melukai Master Surgawi tingkat 4 hingga dia tidak bisa bergerak. Dia selalu kagum dengan Scorching Sun 9 Suns. Dia sangat percaya bahwa ketika dia menggunakan Scorching Sun 9 Suns, dia bisa langsung menghancurkan ruang tanah pedang di sekitarnya. Hingga saat ini, tidak ada teknik langit tata ruang yang mampu menahan 9 matahari-matahari yang terik. Benar saja, setelah matahari terik 9 matahari muncul, 8 Master Sekte besar semuanya terkejut. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa ruang dasar pedang langsung hancur. Pemimpin vila dari vila segudang pedang mau tidak mau bertanya, teknik surga apa ini? Si Zhang Dao juga agak terkejut. Teknik surga tingkat berapa jika bisa langsung mematahkan teknik surga tingkat 5? Melihat tatapan semua orang, Si Zhang Dao dengan cepat berkata, ini bukan teknik surga dari gunung langit Daceng. Saya juga tidak tahu. 7 Master Sekte besar yang menerima jawaban ini merasa skeptis. Jika Daceng Sky Mountain memiliki teknik surga yang begitu kuat, tidak diragukan lagi itu akan menjadi ancaman bagi mereka. Di antara semua orang yang hadir, hanya Beauty Yang yang bisa melihat great dari Scorching Sun 9 Suns. Itu setidaknya level 7. Kemarahan lautan Luan adalah teknik surga tingkat 7. Ini juga pertama kalinya Beauty yang mengetahui bahwa Luan memiliki teknik surga tingkat 7 lainnya. Bagaimanapun, tidak mungkin Luan mendapatkan ini dengan kekuatannya sendiri, tidak peduli seberapa berbakat atau beruntungnya dia. Jelas, ini pasti diberikan kepadanya oleh beberapa ahli. Hubungan karakter Luan jelas tidak monoton seperti yang terlihat. Ketika Scorching 9 Suns menyala, pertempuran sudah berakhir. Luan bahkan tidak membawa bola cahaya itu. Sebaliknya, dia mengangkatnya dan membiarkannya melayang di udara. Dengan cara ini, lawan akan kehilangan semua kemampuan spasial. Sekarang, saatnya dia menyerang. Setelah Scorching Sun 9 Suns melayang, Luan langsung bergegas maju. Melepaskan matahari terik dan sembilan matahari telah menghabiskan lebih dari setengah roda takdirnya. Dia harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Song Lee, yang sudah mundur ke tepi arena, melihat Luan bergegas ke arahnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk melepaskan teknik surga tingkat 5, mereka tidak dapat dilepaskan di bawah cahaya. Sebaliknya, dia dengan cemas meraung dan berteriak, bahkan tanpa pedang, aku tidak takut padamu. Kemudian, dia meraung dan mencabut pedang yang paling dekat dengannya dari tanah. Lalu, dia berlari menuju Luan. Namun, cahaya membuatnya tidak bisa membuka matanya. Dia hanya bisa menyipitkan mata saat dia bergerak maju. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Luan? Pedang itu menusuk ke depan dan berubah menjadi tujuh pedang. Tujuh sinar cahaya putih melintas. Namun, ketujuh sinar cahaya putih ini jelas merupakan teknik surga biasa. Tidak ada perubahan untuk dibicarakan. Luan tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia mengelak. Gemuruh. Pedangki menembus tanah di kejauhan dan membuat serangkaian suara gemuruh. Setelah menghindari pedangki, Luan segera tiba di depan Song Lee. Suara mendesing. Dua belati diayunkan pada waktu yang hampir bersamaan, satu mengiris dan satu menusuk ke arah leher dan tulang rusuk Song Lee. Karena jaraknya terlalu dekat, panjang pedangnya terlihat mubasir. Tidak mungkin untuk menangkis. Song Lee, yang kehilangan akal sehatnya, hanya bisa mengandalkan mata telanjangnya untuk melihat. Sayangnya, mata telanjangnya tidak sebaik biasanya. Song Lee, yang menghindar dengan cepat, mengandalkan kesadarannya untuk menghindari dan memblokir belati yang diarahkan ke lehernya. Namun, belati yang tersembunyi di bawah tidak menyadarinya dan langsung tertusuk oleh belati tersebut. Uff! Song Lee mendengus. Pada saat kritis ketika dia ditusuk, dia segera menutupi tulang rusuknya dengan baju besi. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur dan mengeluarkan belati dari tubuhnya. Meski begitu, belatinya masih menembus satu inci. Rasa dingin yang mengerikan menyebar seketika, menyebabkan Song Lee, yang ingin melarikan diri dengan cepat, berhenti. Nyatanya, meski belati itu tidak menembusnya, Song Lee tidak akan bisa kabur. Kaki kanan Luan sudah berada di belakang kaki kiri lawannya. Song Lee baru saja akan melarikan diri saat dia merasa dirinya tersandung. Pada saat yang sama, hawa dingin di sekitarnya membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Luan langsung mendirikan tiga dinding es di sekelilingnya, benar-benar menutup semua rute pelarian Song Lee. Song Lee, yang menabrak dinding es, tidak punya tempat untuk mundur. Bang, bang, bang. Rasa dingin sudah mencapai organ Song Lee, dan wajahnya sudah pucat. Gerakannya lamban, membuatnya menjadi sasaran serangan Luan. Setelah tiga pukulan mendarat di tubuh Song Lee, Song Lee tidak tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Celepuk. Song Lee jatuh ke tanah di depan semua orang. Luan memandang Song Lee, yang telah kehilangan semua kemampuannya untuk melawan, dan tidak melanjutkan serangan. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan melepaskan tiga dinding es di sekelilingnya. Tiba-tiba, Song Lee terlihat oleh semua orang. Melihat penampilan Song Lee, semua orang menghirup udara dingin. Saat itu, Gao Fei dengan cepat tiba di arena. Dia datang ke sisi Song Lee dan memeriksa lukanya. Setelah memastikan bahwa Song Lee tidak lagi bisa bertarung. Oleh karena itu, Gao Fei mengumumumkan dengan lantang kepada hadirin, Gunung Langit Daceng, Luan menang. Begitu dia mengatakan itu, penonton yang sudah lama menunggu langsung bersorak memekatkan telinga. Sorak-sorai menyapu seluruh puncak bagian dalam, mengejutkan burung-burung di langit. Semua orang dari Gunung Langit Daceng sangat gembira. Apalagi kali ini, para tetua bahkan bersorak. Mereka tidak begitu gembira dalam waktu yang lama. Setelah pertempuran, Song Lee segera dibawa pergi untuk dirawat. Luan memandang matahari terik sembilan matahari di langit dan mengulurkan tangannya. Dengan pikiran, Scorching Sun Nain Suns menghilang. Setelah matahari terik sembilan matahari menghilang, lampu merah di tanah kembali normal. Penonton yang dirangsang oleh cahaya merah dari Scorching Sun Nain Suns merasa langit telah menjadi gelap. Setelah Song Lee dibawa pergi, Gao Fei berdiri di tengah arena dan mengumumkan dengan lantang, besok siang, Luan dari Daceng Sky Mountain akan bertarung melawan Lee Siang dari Xiong Tru Gatshek. Pemenangnya akan menjadi juara turnamen delapan negara tahun ini. Begitu dia mengatakan itu, penonton kembali bersorak. Penonton meneriakan nama Luan. Di bawah sorakan seperti itu, Luan melihat sekeliling dan langsung berjalan ke ruang tunggu. Ketika dia melewati Gao Fei, Luan berhenti dan menoleh untuk melihat Gao Fei. Beben Fei juga melihat ke arah Luan. Ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat bahwa mata satu sama lain tidak bersemangat seperti penonton. Mata Gao Fei dipenuhi kekhawatiran, sementara ekspresi Luan dingin. Saya telah mencapai langkah terakhir dari apa yang saya janjikan. Di tengah sorak-sorai, Luan memandang Beben Fei dan berkata dengan suara rendah, Kamu belum memenuhi janjimu kepadaku. Sebelum pertandingan besok, saya berharap dapat melihat Han Ya dan Wei Tau berdiri di depan saya dengan selamat. Kalau tidak, mata Luan menyipit dan dia berkata dengan suara rendah, Aku tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertandingan. Mendengar ancaman Luan, Beben Fei, yang seharusnya marah, hanya mengerutkan kening saat ini. Dibandingkan dengan ancaman Luan, dia lebih khawatir tetua hukuman tidak akan bisa kembali tepat waktu. Setelah melirik Gao Fei lagi, Luan tidak berkata apa-apa dan langsung meninggalkan arena. Hanya Gao Fei yang tersisa dengan ekspresi bermartabat saat dia melihat Luan pergi selangkah demi selangkah. Namun, dia yakin bahwa dengan penampilan Luan hari ini, Li Xiang dari Sekte Dewa Sejati Xiong bukanlah lawan Luan. Sepertinya dia perlu berbicara baik dengan pemimpin Sekte. Bagaimanapun, dia tidak bisa kehilangan posisi juara dan pemuda berbakat karena Liu Panshan, yang melanggar hukum. 562. Itu ditakdirkan untuk menjadi malam yang penting sebelum final. Enam tanah suci lainnya, yang telah tersingkir, tampaknya tidak peduli saat ini. Dalam persaingan delapan negara, hanya sang juara yang dapat menentukan posisi aliansi. Adapun peringkat lainnya, itu akan tergantung pada peringkat rata-rata dari 20 murid. Namun, sebelum orang-orang dari enam tempat suci datang, mereka pasti tidak menyangka kuda hitam seperti itu akan muncul di Gunung Langit Daceng. Dia baru berusia 13 tahun, tapi dia sangat kuat. Perlu diketahui bahwa rata-rata usia peserta di atas 30 tahun. Hidup tidak dapat diprediksi. Pemimpin Sekte dari Sekte Suci Utara sedang minum teh bersama para tetua. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tampaknya Gunung Langit Daceng akan muncul dalam beberapa dekade mendatang. Mendengar kata-kata pemimpin Sekte, para sesepu di sekitarnya mengangguk setuju. Kemudian, mereka mengerutkan kening dan berkata, Pemimpin Sekte, haruskah kita membunuhnya? Ketika pemimpin Sekte mendengar ini, dia mengerutkan kening tetapi tidak menyalahkan penatua. Dia berkata, Saya khawatir bukan hanya Anda saja yang mempunyai gagasan ini. Tempat suci lainnya seharusnya memiliki ide yang sama juga. Kesempatan untuk mengambil tindakan akan ada dalam beberapa hari setelah kita meninggalkan Gunung Langit Daceng. Ketika saatnya tiba, kita akan melihat siapa yang tidak tahan lagi. Para tetua mengangguk. Memang, ini adalah kompetisi ketahanan. Di bagian lain puncak dalam, Si Zhang Dao dan Gao Fei sedang duduk bersama. Pada siang hari, sebagai pemimpin Sekte, Si Zhang Dao secara alami harus berbicara dengan para tamu. Keduanya hanya punya waktu di malam hari. Si Zhang Dao tahu bahwa Gao Fei ada di sini karena luan. Hari ketiga telah berlalu, tetapi tetua hukuman belum kembali. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tetua hukuman akan kembali sebelum kompetisi besok. Jika luan tidak mendapatkan janji kita, dia pasti tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Ini bukan lelucon. Gao Fei memandang Si Zhang Dao dan berkata dengan suara yang dalam, Jangan bicara tentang apakah anak ini bisa menang atau tidak. Fakta bahwa kita kalah sudah cukup untuk membuat kita menjadi bahan tertawaan. Memang, Menyerah tanpa perlawanan adalah tindakan pengecut. Faktanya, selain luan, murid-murid Daceng Sky Mountain lainnya tidak melakukannya dengan baik. Dengan kata lain, jika luan tidak memenangkan kompetisi, Gunung Langit Daceng akan tetap berada di bawah. Yang satu adalah juara sementara yang lainnya berada di bawah. Perbedaannya terlalu besar. Pemimpin Sekte, Beben Fei melihat keraguan-raguan Si Zhang Dao dan dengan cepat berkata, Meskipun peraturan telah ditetapkan sejak lama, bukan berarti peraturan tersebut tidak dapat diubah. Jika generasi selanjutnya tahu bahwa kami kehilangan kejuaraan dan murid jenius karena Liu Panshan, saya khawatir mereka tidak akan mengatakan bahwa kami memiliki prinsip, tetapi kami bodoh. Selain itu, sulit untuk mengatakan akan menjadi orang seperti apa luan di masa depan. Gao Fei buru-buru menasihati, daripada menyinggung seorang pemuda dengan potensi tak terbatas, mengapa Anda tidak menariknya ke kam Anda dan menggunakannya untuk diri Anda sendiri. Mendengar kata-kata Gao Fei, si Zhang Dao meliriknya dan mengangguk. Akhirnya, dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saya telah membuat keputusan. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Jangan khawatir. Mendengar pemimpin Sekte mengatakan ini, Gao Fei akhirnya menghela nafas lega. Dia mengangguk dan berkata, sebaiknya penatua hukuman itu segera kembali dan membawa kabar baik. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di sebuah halaman di puncak dalam. Zhang Ligong dan tetua Sekte Dewa Sejati Xiong duduk bersama. Selain para tetua, ada juga seorang murid, yang secara alami akan berpartisipasi di final, Li Xiang. Di dalam ruangan, ekspresi semua orang serius. Jelas penampilan Luan hari ini membuat mereka takut. Teknik surgawi yang kuat dan kartu truf yang tak ada habisnya telah mengguncang kepercayaan diri mereka untuk memenangkan kejuaraan untuk pertama kalinya. Tapi bagaimanapun juga, Sekte Dewa Sejati Xiong tidak akan pernah melepaskan keyakinan mereka untuk memenangkan kejuaraan. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa, mereka harus memenangkan kejuaraan. Apakah kamu mengerti apa yang baru saja aku katakan? Zhang Ligong memandang Li Xiang, yang berdiri di tengah kerumunan, dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya mengerti. Li Xiang segera menganggup dan berkata. Anda harus mengingat setiap kata yang saya ucapkan, serta setiap poin penting. Zhang Ligong memandang Li Xiang dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun metode saya dapat menyebabkan Anda terluka parah dan bahkan berdampak pada kultivasi Anda di masa depan. Anda harus tahu bahwa Sekte Dewa Sejati Xiong telah mengajari Anda segalanya. Tetapi Anda harus tahu bahwa semua yang Anda miliki diajarkan kepada Anda oleh Dewa Sejati Xiong. Selama Anda memenangkan kejuaraan, kami akan melakukan yang terbaik untuk melatih Anda. Pada saat itu, Anda pasti akan mendapatkan lebih banyak daripada kerugian. Ya, Li Xiang menganggup dengan penuh semangat dan berkata, aku akan ingat. Melihat ekspresi Li Xiang, Zhang Ligong sedikit banyak merasa lega. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, maka anak berbakat itu pun akan kalah. Di sisi lain, Lu An, yang tidak menyadari bahwa dia sedang diperdaya oleh Sekte Dewa Sejati Xiong, berada di kamar si cantik Yang. Segalanya telah sampai pada tahap akhir, dan dia harus siap sepenuhnya. Lu An selalu merencanakan yang terburuk, dan kali ini tidak terkecuali. Jika sesuatu benar-benar terjadi, setelah kompetisi delapan negara selesai dan orang-orang dari Tanah Suci pergi, kamu akan pergi dan menyelamatkannya dari penjara bawah tanah. Lu An menatap si cantik Yang dan berkata dengan suara yang dalam, apakah ini akan sulit? Tidak, Beauty yang menatap Lu An dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dua Master Sekte dari Gunung Langit Daceng masing-masing berada di tahap awal dan tengah. Bahkan jika mereka bergabung, mereka pasti tidak akan cocok untukku. Lu An mengangguk lega saat mendengar ini. Memang, setelah menjadi Master Surgawi level 6, jarak antara dua Master Surgawi tidak dapat diseimbangkan dengan angka. Sebagai Master Surgawi level 6 puncak, Beauty yang secara alami tidak menempatkan kedua Master Sekte di matanya. Setelah menyelamatkan mereka, saya ingin menempatkan mereka di Purple Lake City. Lu An mengerutkan kening dan melanjutkan, Purple Lake City terlalu jauh dari sini, jadi mereka akan aman. Apalagi kekuatan mereka tidak sedikit, sehingga akan bermanfaat bagi kota Danau Ungu. Ya, Beauty yang menganggup dan berkata, mereka memenuhi syarat untuk menjadi anggota City Lord Mansion. Setelah berpikir sejenak, si cantik yang menatap Lu An dan bertanya, jika kamu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan besok, apakah kamu benar-benar tidak akan berpartisipasi? Ya, Lu An menatap si cantik yang dan mengangguk. Ini kesepakatan. Tanpa kesepakatan ini, meskipun saya berpartisipasi dalam kompetisi, saya tidak akan mengungkapkan begitu banyak trik, dan saya tidak akan mendapatkan peringkat sebaik itu. Si cantik yang mengangguk sedikit saat mendengar kata-kata Lu An. Lu An adalah tuannya, jadi dia tentu saja tidak akan menentang atau meragukan keputusan Lu An. Master Sekte dari berbagai tempat suci akan berada di sini beberapa hari ini, jadi kamu harus berhati-hati dan jangan biarkan mereka mengetahui keberadaanmu. Lu An berdiri dan mengingatkannya, setelah ini selesai, kita akan meninggalkan gunung langit Daceng selamanya dan tidak akan kembali. Oke, kata kecantikan Yang. Kemudian, Lu An meninggalkan kamar Beauty Yang. Dia berdiri di langit malam dan memandangi langit yang suram dan malam yang semakin dingin. Dia menarik nafas dalam-dalam. Dia berharap semuanya akan berjalan sesuai dengan situasi terbaik. Jika itu masalahnya, semuanya akan jauh lebih sederhana. Dia tidak ingin bergerak, karena itu berarti dia akan benar-benar memutuskan hubungannya dengan gunung langit Daceng. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang bawah tanah, Wei Tao dan Han Ya sedang berpelukan. Keduanya berada di lantai enam bawah tanah. Ada tembok yang tidak bisa ditembus di mana-mana, jadi tidak mungkin melarikan diri dari sini dengan tenang. Jika mereka mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, itu akan menyebabkan tanah di puncak bagian dalam berguncang. Tetua di sekitarnya akan datang ke sini secepat mungkin untuk menaklukkan mereka berdua. Melarikan diri dari penjara merupakan pelanggaran berat di Daceng Sky Mountain. Karena keadaan belum mencapai tahap itu, mereka berdua tidak mau mengambil risiko. Mereka tahu bahwa Luan, yang berada di luar, akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Di ruang bawah tanah, ada kandil redup di dinding. Karena mereka berdua adalah tetua gunung langit Daceng, para penjaga tidak menganiaya mereka, juga tidak menyiksa mereka. Selain tempat mereka tinggal tanpa sinar matahari, semuanya baik-baik saja. Namun, sangat menyedihkan berada di sini. Selama beberapa hari mereka dikurung, keduanya terus berbicara. Agar mereka bisa sampai sejauh ini, mereka sebenarnya tidak menyesal. Mereka jatuh cinta, bersama, dan bahkan membunuh musuh-musuhnya. Bahkan jika mereka mati sekarang, mereka tidak akan terlalu menyesal. Tentu saja mereka ingin hidup bahagia selamanya. Jika kita bisa keluar, aku akan membawamu berkeliling dunia. Wei Tao memandang Han Ya dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil tersenyum, kami tidak ingin menjadi pengawas prefektur atau penguasa kota lagi. Kami ingin bebas selama sisa hidup kami. Delapan benua kuno sangat luas. Ayo pergi ke kerajaan sungguhan dan lihatlah. Oke, Han Ya memandang Wei Tao dan berkata dengan lembut, aku akan mendengarkanmu. 563. Keesokan harinya, di pagi hari. Pada hari kejuaraan, semua orang tiba di tempat kompetisi lebih awal. Dibandingkan kompetisi kemarin, suasana hari ini lebih meriah namun lebih hikmat. Ada ribuan murid Sky Mountain di tribun penonton. Meskipun mereka sangat optimis tentang Luan, tidak ada yang bisa menjamin tidak ada yang salah sebelum kompetisi yang sebenarnya. Wajah semua orang penuh antisipasi dan kekhawatiran, terutama para murid Blue Water Peak. Luan telah lama menjadi kejayaan mereka. Terlepas dari apakah itu ribuan murid gunung langit di alam Daceng atau orang-orang dari berbagai tempat suci, mereka semua duduk di tribun penonton lebih awal. Semua orang berdiskusi dengan suara rendah. Lagipula, situasi delapan negara selama delapan tahun ke depan akan diputuskan setelah kompetisi hari ini. Orang-orang dari Sekte Dewa Sejati Siong juga datang lebih awal, termasuk Li Siang. Setiap orang yang hadir melihat Sekte Dewa Sejati Siong dari waktu ke waktu dan menunjuk mereka berdasarkan penampilan mereka di kompetisi sebelumnya. Namun, yang lebih mereka khawatirkan adalah hanya ada satu jam tersisa sampai tengah hari. Saat ini, hanya ada satu penatua di ruang tunggu gunung langit di alam Daceng. Luan tidak terlihat. Apa yang dilakukan Luan daripada datang ke tempat kompetisi saat ini? Seiring berjalannya waktu, tidak hanya para murid gunung langit di alam Daceng yang mengkhawatirkan hal ini, namun demikian pula orang-orang di tempat suci lainnya. Logikanya, kompetisi sepenting itu seharusnya diadakan lebih awal. Kenapa dia belum juga muncul? Saat semua orang khawatir, seseorang tiba-tiba berteriak. Dia di sini. Begitu ini dikatakan, semua orang yang hadir dengan tergesa-gesa melihat ke atas. Benar saja, Luan muncul di pintu masuk tribun penonton. Namun, tidak ada seorang pun di sampingnya dan dia berjalan maju sendirian. Dia berjalan sendirian di tribun penonton, melintasi seperempat tribun penonton, dan duduk di ruang tunggu. Dari awal hingga akhir, siapapun yang menyapanya, dia tidak menanggapi. Setelah duduk di ruang tunggu, Huang Zizong terus menatap Luan. Dia menyadari bahwa Luan tidak berekspresi, atau lebih tepatnya, dingin dan muram. Dia sama sekali tidak terlihat ada di sini untuk berkompetisi. Tidak ada kegembiraan, antisipasi, atau cara yang mengesankan. Huang Zizong tahu bahwa Luan hanya peduli pada satu hal sekarang, dan itulah hasilnya. Hasil bagaimana menghadapinya? Luan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah delapan ketua sekte. Dia kebetulan bertemu dengan tatapan si Zhang Dao. Si Zhang Dao telah menyaksikan Luan memasuki arena. Saat dia melihat tatapan dingin Luan, hatinya tenggelam. Hingga saat ini, Punishment Elder masih belum kembali. Saat ini, ada waktu kurang dari setengah jam sebelum dimulainya kompetisi. Waktu hampir habis, dan tidak ada lagi waktu untuk menunda. Si Zhang Dao akhirnya mengerutkan kening dan melambai ke arah Gao Fei di kejauhan. Setelah Gao Fei melihatnya, dia sedikit mengangguk. Setelah itu, si Zhang Dao berdiri, menyebabkan pemimpin sekte di sekitarnya tertegun. Di mata orang banyak yang heran, si Zhang Dao dan Gao Fei terbang di udara dan langsung datang ke ruang tunggu. Ketika Huang Zizong melihat kedatangan kedua master sekte, dia segera berdiri dan membungkuh. Kedua kepala sekte tidak berbicara dengan Huang Zizong, tetapi berdiri di depan Luan. Penatua hukuman belum kembali. Si Zhang Dao berkata dengan suara yang dalam, tapi aku bisa berjanji padamu bahwa apapun yang terjadi, aku bisa menjamin hidup mereka. Ketika Luan mendengar itu, dia berdiri dan melihat kedua kepala sekte. Dia mengatakan kata demi kata dengan jelas, saya tidak ingin hidup mereka dalam bahaya, tetapi mundur dengan aman. Jika memungkinkan, segera lepaskan mereka dan bawa mereka berdua kepadaku. Jika saya tidak mendapat janji dan melihat mereka berdua, saya tidak akan memasuki arena. Anda, dada si Zhang Dao menegang saat mendengar itu. Sebagai pemimpin sekte Dai Cheng Sky Mountain, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia diancam oleh seorang murid. Ketika Beben Fei melihat itu, dia segera menengahi situasinya dan berkata kepada Luan, Luan, jangan serakah. Sudah sangat sulit bagi pemimpin sekte untuk membuat keputusan seperti itu. Tampaknya Anda tidak memiliki masalah apapun, tetapi ini akan memengaruhi apakah Dai Cheng Sky Mountain akan mengikuti peraturan di masa mendatang. Pemimpin sekte telah membuat pengecualian dengan melangkah sejauh ini. Namun, Luan sama sekali tidak peduli saat mendengar itu. Dia hanya berkata dengan tenang, permintaanku tidak akan berubah. Buat mereka segera muncul di hadapanku. Kalau tidak, saya tidak akan memasuki arena. Begitu dia mengatakan itu, wajah si Zhang Dao menjadi gelap. Luan, ekspresi Gao Fei sedikit jelek saat dia menegur, jangan terlalu keras kepala. Apapun yang terjadi, Anda adalah murid Gunung Langit Dai Cheng. Tidakkah kamu mengerti bahwa kamu tidak dapat melanggar perintah Tuhanmu? Ketika Luan mendengarnya, dia melirik Gao Fei. Tatapannya menjadi dalam saat dia berkata dengan suara rendah, saya hanya memiliki satu guru di tempat saya hari ini. Sayang sekali dia bukan dari Gunung Langit Dai Cheng. Suasana menjadi semakin menindas. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Huang Zizong berkeringat dingin saat melihat itu. Namun, pada saat ini, dia tidak dapat berbicara sama sekali. Waktu berlalu dengan cepat, hanya tersisa 15 menit. Saat ini, penonton mulai bersorak seperti ombak yang menghidupkan suasana menjelang dimulainya kompetisi. Jika Luan tidak memasuki arena saat ini, itu akan menjadi pukulan berat bagi Dai Cheng Sky Mountain. Baiklah. Si Zhang Dao tiba-tiba berteriak. Dia menoleh ke Gao Fei dan berkata, bawa Wei Tao dan Han Ya ke sini. Gao Fei kaget saat mendengarnya. Dia tidak mengharapkan pemimpin sekte untuk berkompromi. Ini bukan karakternya. Terlepas dari itu, akhirnya ada perubahan menjadi lebih baik. Gao Fei segera menganggup dan bergegas ke ruang bawah tanah di puncak dalam. Melihat sosok Gao Fei menghilang, Luan menoleh untuk melihat si Zhang Dao. Tatapan si Zhang Dao sangat suram, sementara tatapan Luan setenang biasanya. Sebuah kata yang diucapkan tidak dapat ditarik kembali. Luan berkata dengan tenang, bahkan anak kecil seperti ku tahu bahwa perkataan seorang pria tidak boleh dianggap enteng. Aku harap pemimpin sekte tidak akan menarik kembali kata-katanya. Tentu saja, si Zhang Dao berkata dengan suara rendah, saya tidak perlu berbohong kepada pemuda seperti Anda. Dengan Gao Fei secara pribadi mengambilnya, dia membawa Wei Tao dan Han Ya kembali dalam waktu kurang dari setengah jam. Ketika Luan melihat mereka berdua bersemangat, dia merasa lega. Aku akan memasuki arena. Luan memandang si Zhang Dao dan Gao Fei dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, pemimpin sekte. Aku pasti akan memenangkan kejuaraan. Mendengar janji Luan, ekspresi keduanya sedikit meredah. Kemudian, keduanya berbalik dan pergi. Si Zhang Dao dengan cepat kembali ke kursi pemimpin sekte. Pemimpin sekte lainnya bertanya kepadanya apa yang dia lakukan, tetapi si Zhang Dao tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Gao Fei bersiap untuk memulai kompetisi. Di ruang tunggu, setelah kedua pemimpin sekte pergi, Han Ya dan Wei Tao segera datang ke sisi Luan. Luan, Han Ya dengan cepat berlari ke sisi Luan dan bertanya, kamu dan pemimpin sekte. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Luan menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap Han Ya dan berkata, sepertinya mereka tidak mempersulitmu di ruang bawah tanah. N, Han Ya segera menganggup dan berkata, kami semua baik-baik saja. Bagaimana? Tidak ada masalah dengan kompetisi ini, kan? Kakak senior telah melihat kekuatanku yang sebenarnya. Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, tidak masalah. Han Ya melihat ekspresi tenang Luan dan merasa sedikit lega. Memang benar, dia telah melihat kekuatan Luan yang sebenarnya. Ketika dia adalah Master Surgawi level 1, dia bisa mengalahkan Wang Sui, yang berada di puncak level 2, dan bahkan melukai serius Master Surgawi level 3. Sekarang Luan berada di puncak level 2, dia seharusnya tidak memiliki masalah melawan-lawan di level yang sama. Tidak peduli apa, kamu harus lebih berhati-hati. Wei Tau juga berkata, Sekte Dewa Sejati Siong selalu menjadi sekte yang terbuka dan terbuka, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menggunakan cara yang berbahaya. Luan menganggup dan berkata, aku akan berhati-hati. Akhirnya, saat mereka bertiga berbicara, bel siang berbunyi. Segera, penonton meledak menjadi sorakan dan teriakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara keras itu sepertinya mengguncang seluruh pegunungan. Di tengah sorakan penonton, Gao Fei sekali lagi melayang dari udara ke tengah lapangan. Setelah melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berkata dengan lantang, hari ini adalah hari terakhir dari kompetisi delapan negara. Hari ini, kita akan mendapatkan pemenang akhir dan menjadi juara kompetisi delapan negara. Apakah itu Sekte Dewa Sejati Siong? Atau Gunung Langit Daceng? Gao Fei melihat sekeliling dan bertanya dengan keras. Gunung Langit Daceng. Gunung Langit Daceng. Gunung Langit Daceng. Gunung Langit Daceng. Karena Daceng Sky Mountain memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, para penonton bersorak keras. Semua orang bersatu dan memimpin dalam hal momentum. Di area Sekte Dewa Sejati Siong, Zhang Ligong mencibir sambil melihat sorak-sorai penonton dan berkata, saya akan memastikan orang-orang ini tidak bisa berteriak lagi. Setelah penonton bersorak beberapa kali, suara Beben Fei kembali terdengar. Dia mengumumkan dengan lantang, sekarang, mari kita sambut Luan dari Gunung Langit Daceng dan Li Siang dari Sekte Dewa Sejati Siong. Penonton langsung bersorak dan berteriak, Luan. Serempak. Di tengah sorakan penonton, Luan dan Li Siang melompat turun dan melangkah maju di lapangan. Akhirnya, mereka berdiri di tengah lapangan. Gao Fei melirik mereka berdua. Mendengar sorakan penonton, dia tidak lagi menunda-nunda dan mengumumkan dengan lantang. Mulai. 564 Begitu Li Siang selesai berbicara, keduanya bergerak bersamaan. Keduanya terpisah lebih dari empat kaki. Luan langsung meningkatkan momentumnya ke puncak dan bergegas menuju Li Siang dengan sekuat tenaga. Tanah di belakangnya benar-benar hancur, yang cukup untuk menunjukkan seberapa cepat Luan. Li Siang bergerak, tapi dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Adegan ini menimbulkan keributan di antara penonton. Adegan ini benar-benar berbeda dari yang mereka prediksi. Keahlian surga Sekte Dewa Sejati Siong dikenal karena kekejaman dan kekejamannya. Ketika mereka bertarung, mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa mereka. Mereka selalu mengejar lawan mereka, jadi mengapa mereka melarikan diri kali ini. Namun, Luan tidak terkejut saat melihat Li Siang melarikan diri. Sebaliknya, dia memfokuskan pandangannya. Dia terus mengejar tanpa henti. Pada saat yang sama, kedua belati itu meninggalkan tangannya dan langsung menuju punggung lawannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Li Siang tidak bisa dianggap enteng. Setelah menghindari kedua belati itu, dia menyelangkan tangan di depan dadanya dan menutup matanya. Adegan ini dengan cepat diperhatikan oleh penonton. Namun, murid-murid ini belum pernah melihat cara melarikan diri seperti itu dan tidak tahu apa itu. Namun, hanya karena para murid tidak tahu, bukan berarti para tetua tidak tahu. Mereka hanya tidak berharap Sekte Dewa Sejati Siong begitu berhati-hati dalam menggunakan teknik Dewa Sejati Siong. Teknik Dewa Sejati Siong adalah keterampilan surga yang tidak diajarkan oleh Sekte Dewa Sejati Siong kepada orang luar. Bahkan di antara para murid, hanya yang berbakat yang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Teknik Dewa Sejati Siong adalah spesialisasi dari Sekte Dewa Sejati Siong. Itu adalah keterampilan surga yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Zhang Ligong melihat pemandangan ini dengan senyum puas. Murid peringkat kedua dari Sekte Surgawi Sejati Siong pernah bertarung dengan Luan sebelumnya, namun dia ditekan hingga dia bahkan tidak bisa menggunakan teknik Surgawi Sejati Siong. Kali ini, Li Siang menggunakan teknik Surgawi Sejati Siong untuk mencegah hal seperti itu terjadi lagi. Benar saja, setelah berlari beberapa ratus kaki, Luan hendak mengejar Li Siang. Tiba-tiba, tubuh Li Siang memancarkan cahaya merah gelap dan auranya meningkat tajam. Pada saat yang sama, kecepatan Li Siang meningkat tajam dan dia menghempaskan Luan dalam sekejap. Luan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia tidak mengejar dan langsung berhenti. Setelah Luan berhenti, Li Siang juga berhenti. Cahaya merah di sekitar tubuhnya menjadi lebih padat dan lebih padat, dan lebih gelap. Pada akhirnya, itu hampir merupakan perpaduan antara hitam dan merah, dan aura menakutkan melayang di sekelilingnya. Di sekitar Li Siang, ada cahaya hitam dan merah yang samar-samar terlihat mengambang, membuat orang merasa itu sangat menakutkan dan menakutkan. Apakah ini seni ilahi sejati Siong? Luan memandang Li Siang di kejauhan. Memang benar, aura Li Siang saat ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Luan adalah peringkat puncak dua. Karena fisiknya, kekuatan mentahnya jauh lebih tinggi daripada peringkat puncak dua biasa. Tapi sekarang, aura Li Siang bahkan lebih kuat darinya. Jika seseorang harus menggambarkannya, Li Siang saat ini berada di antara puncak guru surgawi tingkat dua dan tingkat tiga, dan sangat dekat untuk menjadi guru surgawi tingkat tiga. Dalam riak cahaya hitam merah, Luan bisa mencium bau samar aura pembunuh. Dengan alam Dewa Iblis Pangfei, dia secara bertahap merasa bahwa dia bisa merasakan emosi negatif di sekitarnya bahkan jika dia tidak menggunakannya. Jelas bahwa Li Siang ingin membunuhnya. Karena lawannya telah berhasil menggunakan seni ilahi sejati Xiong, Luan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Untuk skill surga yang eksplosif seperti ini, apalagi jika membutuhkan esensi darah seseorang, durasinya tidak akan terlalu lama. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Jadi, kali ini, Luan yang berbalik dan lari. Melihat ini, Li Siang tercengang. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu yang kejam, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia dengan cepat mengejar Luan. Pembalikan situasi yang tiba-tiba di medan perang mengejutkan penonton. Dari awal pertempuran sampai sekarang, mereka berdua saling mengejar, dan mereka bahkan belum saling bertukar pukulan secara resmi. Li Siang mengejar tanpa henti, sementara Luan lari tanpa melihat ke belakang. Li Siang secara alami tidak akan membiarkan Luan mengulur waktu, jadi dia segera menggunakan keahlian langitnya untuk mengejar Luan. Luan dengan cepat mengelak, tetapi karena kekuatan lawannya meroket, menjadi sulit untuk mengelak. Luan nyaris tidak mengelak setiap saat. Namun, kecepatan lawannya terlalu cepat, dan dia dengan cepat mengejar Luan. Mari kita lihat ke mana kamu bisa lari. Li Siang meraung, lalu sarung tangan di tinjunya menyala dengan cahaya hitam dan merah. Sarung tangan logam itu tiba-tiba mengeluarkan raungan harimau, dan raungan itu bergema di seluruh arena. Dua pukulan dilemparkan pada saat yang sama, dan momentum itu menciptakan aliran udara yang sangat besar. Bahkan jika Luan ingin bertahan dan melakukan serangan balik, dia tidak bisa melakukannya. Namun, Luan sama sekali tidak ingin melakukan serangan balik. Dia hanya ingin mempertahankan. Cahaya dingin melintas di sekitar tubuh Luan, dan segera dinding es tebal muncul di belakangnya, menutupi punggungnya sepenuhnya. Ini adalah pertama kalinya Li Siang bertarung dengan Luan. Melihat dinding es di depannya, meski sangat dingin, dia tetap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Berdengung. Dengan ledakan teredam, keduanya bertabrakan. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya meledak, bahkan tanah pun tenggelam, dan angin kencang bertiup kemana-mana. Namun, hasilnya sama sekali tidak terduga. Anehnya, dinding es yang tebal itu tidak retak sama sekali. Sebaliknya, Li Siang mengeluarkan erangan teredam dari pukulan dan dikirim terbang. Engah. Li Siang meluncur di tanah agak jauh sebelum dia berhenti. Pada saat ini, dia merasakan lengannya mati rasa, dan darah di tubuhnya melonjak. Seolah-olah dia tidak menabrak es, tetapi logam terkeras di dunia. Bagaimana bisa ada es yang begitu keras? Namun, sebuah adegan yang membuat matanya melotot muncul. Luan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba tiga dinding es muncul. Pada saat yang sama, mereka menyegel bagian atas kepala Luan, dan mengelilinginya sepenuhnya. Ini jelas merupakan pembelaan, dan dia tidak ingin bertengkar denganmu. Melihat adegan ini, Li Siang sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Sebagai penyerang yang kuat, dia tidak ingin menemui atribut defensif. Terutama sejak Siong Real God Art telah diaktifkan. Setelah diaktifkan, tidak dapat dihentikan. Kalau tidak, setelah dihentikan, tidak akan ada cara untuk menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Melihat istana es besar di kejauhan, penonton terdiam. Bahkan Zhang Ligong pun mengerutkan kening. Adegan ini benar-benar di luar harapannya. Li Siang tentu saja tidak bisa menyerah. Apapun yang terjadi, dia harus melakukan sesuatu. Dia dengan cepat bergegas menuju istana es lagi. Saat dia tiba di istana es, dia merasakan hawa dingin yang menusuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bahkan roda nasibnya menjadi sedikit lamban. Meski begitu, dia langsung menggunakan roda takdirnya. Ah! Li Siang meraung ke langit. Segera, bel hitam besar muncul di depannya. Lonceng hitam ini tingginya 20 setengah kaki, dan berdiameter 10 kaki. Itu tidak kalah dengan istana es. Li Siang meletakkan lonceng hitam di samping istana es, lalu meninju dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, lonceng hitam itu melesat dan menghantam istana es. Dong! Dengan ledakan teredam, tanah sekitar 100 kaki retak lagi, dan bahkan runtuh setengah kaki. Istana es bergetar hebat, tapi itu saja. Meski istana es berguncang, masih belum ada retakan. Li Siang melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia mengertakkan gigi dan meninju dengan seluruh kekuatannya lagi. Dong! Ledakan keras lainnya terdengar. Semua penonton memusatkan perhatian pada telinga mereka. Meski begitu, bahkan para murid di puncak level 2 pun merasa sangat tidak nyaman. Master surgawi level 1 yang lebih lemah sudah sangat pusing dan hampir pingsan. Sayangnya, setelah dua serangan berturut-turut, dia masih tidak bisa memecahkan istana es. Sebaliknya, karena dinginnya istana es dan konsumsi esensi darahnya, Li Siang tampak semakin mengerikan. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghancurkanmu. Li Siang meraung. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan bel hitam di depannya melebar lagi. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan bel hitam besar itu terbang. Kemudian, Li Siang melompat ke udara dan menutupi seluruh Ice Palace dengan bel hitamnya. Bang! Lonceng hitam transparan jatuh ke tanah dan menjebak istana es. Saat ini, Li Siang sudah berdiri di atas bel hitam. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meraung lagi. Kemudian, tubuh Li Siang bersinar dalam cahaya hitam dan merah. Semua kekuatannya terkonsentrasi di telapak tangannya, dan kemudian dia menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Bersenandung. Dari atas ke bawah, bel hitam mengeluarkan getaran yang menakutkan. Istana es, yang dekat dengan dinding bagian dalam lonceng hitam, juga mengalami getaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Getaran ini berbeda dengan tumbukan biasa. Itu adalah resonansi tak terbatas yang disebabkan oleh bel hitam. Getaran dari segala arah menyerang istana es dan benar-benar menyebabkan retakan muncul di istana es. Retakan kecil muncul di istana es. Tapi hanya itu. Namun, saat Li Siang akan kehilangan semua harapan, lapisan es di atas istana es tiba-tiba meledak, dan Li Siang tertegun. Kemudian, lonjakan es besar keluar dari istana es dan langsung menuju Li Siang yang berdiri di atas bel hitam. Bang! Bang! Lonjakan es menghantam bagian atas bel hitam dan menembusnya dalam sekejap, dan langsung menuju Li Siang. Li Siang tidak bisa mengelak tepat waktu. Meskipun dia berhasil menghindari serangan utama di saat-saat terakhir, dia masih terlempar dengan paksa. Gemuruh! Ledakan keras lainnya terdengar, dan bel hitam besar itu pecah. 565 Saat bel hitam meledak, suara memekakkan telinga bergema di seluruh arena. Hembusan udara yang mengerikan menyapu arena, menghancurkan tanah dalam radius lebih dari 30 meter. Dengan lonceng hitam sebagai pusatnya, sebuah kawah dengan lebar lebih dari 30 meter dan kedalaman 12 meter muncul. Kekuatan ledakan itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya roda nasib Li Siang. Namun, penghancuran roda nasibnya merupakan pukulan besar bagi Li Siang. Dia memuntahkan seteguk darah dan terbang seperti layang-layang dengan tali putus sampai jatuh ke tanah. Bang! Tubuh Li Siang jatuh ke tanah dan bahkan menciptakan kawah kecil. Dia mencengkeram jantungnya dengan kedua tangan dan cahaya hitam dan merah di sekujur tubuhnya perlahan meredup. Dia menjadi sangat lemah. Meskipun serangan barusan tidak mengenainya secara langsung, itu masih membuatnya terluka parah. Meski tidak fatal, namun akan berdampak besar pada pertempuran selanjutnya. Bahkan lebih dari separuh mantra surgawi sejati Siong terpaksa menghilang karena cedera tersebut. Untungnya, Li Siang berusaha sekuat tenaga untuk melestarikan mantra surgawi sejati Siong agar dapat dihidupkan kembali sedikit demi sedikit. Setelah memuntahkan seteguk darah lagi, Li Siang menarik nafas dalam-dalam dan merasa organ dalamnya lebih nyaman. Dia menatap kawah di kejauhan dan melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari sana. Luan berjalan keluar dari kawah selangkah demi selangkah seperti setan dari neraka. Li Siang gemetar. Untuk pertama kalinya, dia merasa takut dan ingin mundur. Namun, dia tidak bisa mundur. Meskipun dia terluka parah, mantra surgawi sejati Siong mampu menekan rasa sakitnya sehingga dia bisa terus bertarung. Melihat Luan berdiri di luar kawah dan tidak bergerak maju, Li Siang tahu bahwa lawannya masih mengulur waktu. Semua tekanan ada padanya. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Oleh karena itu, Li Siang tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, lampu hitam dan merah menyala di tinjunya dan kedua sarung tangan itu ditembakkan. Semua orang tercengang saat melihat dua sarung tangan jatuh dari tangannya. Bahkan Luan tidak terkecuali. Lebih penting lagi, kekuatan kedua sarung tangan itu tidak lemah. Sebaliknya, mereka sangat berat, yang setara dengan dampak dari keterampilan surga kelas tiga. Mungkinkah kedua sarung tangan ini bukan senjata biasa, tapi senjata. Suara mendesing. Kedua sarung tangan itu tiba di depan Luan dalam sekejap mata. Luan tidak menghadapi mereka secara langsung. Dia melompat dan menghindari dua sarung tangan. Namun, dua sarung tangan yang tidak mengenai sasaran segera berbalik setelah terbang keluar dan terus terbang menuju punggung Luan. Tak pernah berakhir. Mata Luan menjadi dingin saat dia menghindari kedua sarung tangan itu lagi. Saat gaunlet menyerangnya untuk ketiga kalinya, dia tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia segera melepaskan penghalang S di depannya untuk memblokirnya. Bang, bang. Kedua sarung tangan itu menghantam penghalang S, menghasilkan suara yang teradam. Retakan bahkan muncul di penghalang S. Melihat ini, hati Luan kembali menegang. Kedua sarung tinju itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia segera melepaskan roda takdirnya dan sangkar S keluar dari perisai S, mencoba menjebak kedua sarung tinju tersebut. Namun, kedua sarung tinju itu terlalu cepat. Terutama di bawah kendali Li Siang. Mereka meluncurkan serangan gila pada Luan. Untuk sesaat, kemanapun sarung tangan lewat, lubang yang dalam akan muncul satu demi satu. Namun, Luan tidak terburu-buru menghadapi serangan seperti itu. Tujuannya adalah mengulur waktu. Selama lawannya tidak bisa melukainya, dia akan menang. Seperti yang diharapkan, Li Siang menjadi semakin cemas saat dia melihat ini dari jauh. Dia ingin bergegas dan menyerang dengan sarung tinjunya. Namun, Zhang Ligong telah memperingatkannya untuk tidak melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Jika tidak, dia akan kalah lebih cepat. Dia tidak bisa mengalahkan Su Ping dengan serangan jarak jauh dan pertarungan jarak dekat. Durasi keterampilan Ilahi Siong semakin pendek dan pendek. Bukankah sudah jelas bahwa dia akan kalah dalam pertandingan ini? Apakah dia benar-benar perlu menggunakan jurus itu? Li Siang menoleh untuk melihat sekte Ilahi Siong. Pada saat yang sama, Zhang Ligong juga menatapnya. Ketika mereka saling memandang, Li Siang menemukan bahwa mata Zhang Ligong penuh dengan ketidakpedulian dan perintah. Kemudian, Zhang Ligong mengangkat tangannya, menunjukkan apa yang harus dilakukan Li Siang selanjutnya. Melihat ini, hati Li Siang tenggelam dan wajahnya menjadi suram. Dia menoleh untuk melihat Luan yang menghindari di kejauhan. Akhirnya, dia mengertakan gigi dan mengutuk. Karena semuanya sudah sampai pada titik ini, maka dia akan benar-benar berhati-hati. Ah! Tiba-tiba, Li Siang meraung keras, menyebabkan tanah di sekitarnya retak. Raungannya mengejutkan semua orang, termasuk Luan. Mata Luan sedikit menyipit saat dia melihat Li Siang di kejauhan. Dia mendapat firasat bahwa Li Siang akan melakukan sesuatu yang menggemparkan. Memikirkan hal ini, Luan menjadi lebih berhati-hati. Sekarang kemenangan ada di depannya, dia tidak ingin Li Siang melakukan serangan balik di menit-menit terakhir. Oleh karena itu, dia segera mundur dan menjauhkan diri dari Li Siang lagi. Tapi yang mengejutkannya, setelah Li Siang meraung, dia tidak mengejar Luan untuk menyerangnya. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana dengan mata tertutup. Apa yang dia lakukan? Semua orang tercengang. Apakah dia menunggu kematian? Daripada menunggu kematian, dia mungkin juga mengaku kalah. Namun, ketika Luan melihat tindakan Li Siang, tubuhnya bergetar dan dia segera menyadari sesuatu. Dia berhenti mundur dan bergegas maju. Untuk pertama kalinya, dia mengambil inisiatif menyerang. Dia tidak bisa membiarkan Li Siang berhasil. Namun, saat Luan bergegas maju, kedua sarung tinju itu menjadi ancaman besar baginya. Meskipun Li Siang tidak sengaja mengendalikan mereka, kedua sarung tinju itu masih menyerangnya dengan putus asa. Takut akan kekuatan kedua sarung tinju itu, Luan harus menghindarinya satu per satu, yang sangat memperlambat kecepatannya. Hal yang merepotkan adalah kedua sarung tangan ini adalah senjata kelas tiga. Sangat sulit untuk menyingkirkan mereka, bahkan untuk Luan. Setiap kali Luan menutup jarak, dia terpaksa mundur beberapa kaki karena kedua sarung tinju tersebut. Dia hanya bisa melihat lawannya berdiri di kejauhan dengan mata tertutup. Dia tidak bisa terburu-buru. Tiba-tiba, mata Luan menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan dua belati langsung terbang keluar dan bergegas menuju Li Siang di kejauhan. Kedua belati itu masing-masing ditujukan ke jantung Li Siang dan Dantian. Namun, ding, ding. Ketika belati berjarak lima kaki dari Li Siang, mereka tiba-tiba menabrak sesuatu dan terbang keluar. Pada saat yang sama, bentuk bel hitam samar-samar muncul. Pertahanan roda nasib. Hati Luan tenggelam. Dia tidak menahan diri lagi. Dalam sekejap, dia bertepuk tangan. Tiba-tiba, gelombang besar melonjak dan bergegas menuju Li Siang di kejauhan. Tidak peduli seberapa kuat kedua sarung tinju itu, mereka tidak dapat menghentikan ombaknya. Ombak bergegas menuju Li Siang, dan hampir mencapainya dan menelannya utuh. Ding. Ombak menghantam bel hitam dengan keras dan mengeluarkan suara keras. Melihat lawannya tersapu, Luan segera mengeluarkan udara dingin untuk membekukan gelombang itu secepat yang dia bisa. Selama ombaknya membeku dan lawannya terjebak, udara dingin urat off the ocean mungkin akan memaksa lawannya gagal. Biarpun itu tidak bisa menghentikan lawannya, itu bisa menjebaknya sehingga dia tidak akan pernah bisa keluar. Namun, saat Luan hendak mengeluarkan udara dingin, sesuatu yang aneh terjadi. Keberuntungannya benar-benar buruk. Di kejauhan, Li Siang telah mengaktifkan dua sarung tinju untuk meluncurkan serangan yang paling mengerikan saat dia merasakan gelombang datang, hanya untuk berada di sisi yang aman. Inti kristal di dua sarung tinju diambil dari binatang aneh bernama, Kelelawar Emas. Saat binatang aneh ini berada dalam situasi putus asa, ia akan melancarkan serangan yang mengerikan. Itu adalah, penghancuran diri. Dalam sekejap, inti kristal di kedua sarung tinju bersinar terang dan melesat menembus gelombang. Inti kristal dari dua monster aneh peringkat tiga setara dengan kekuatan penuh dari dua monster aneh peringkat tiga. Meskipun ada perbedaan tertentu antara mereka dan binatang aneh peringkat tiga yang sebenarnya, kekuatan mereka masih sangat besar. Aura destruktif muncul di depan Luan, membuatnya gemetar. Yang lebih buruk adalah penghancuran diri itu terlalu cepat. Saat cahaya bersinar, penghancuran diri sudah dimulai. Pada saat berikutnya, cahaya itu benar-benar menelan Luan. Ledakan. Ledakan. Aliran udara yang mengerikan meledak dan bahkan mengangkat gelombang di sekitarnya setinggi puluhan kaki. 566. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema, dan ombak di arena langsung runtuh. Semua orang melihat ledakan dahsyat itu dengan kaget. Menilai dari ledakannya, sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh guru surgawi level 2. Serangan barusan sebanding dengan pukulan penuh dari master surgawi level 3. Master surgawi level 2 tidak bisa menahan pukulan seberat itu. Arena besar itu benar-benar sunyi. Itu sangat sunyi. Semua orang melihat ke arena yang berantakan. Karena ombak kehilangan kendali, air laut mengalir kembali dan memenuhi lubang besar, membentuk kolam besar. Pada saat ini, Luan tidak terlihat. Semua orang melihat ke kolam renang. Kemungkinan besar Luan ada di sana. Ledakan senjata level 3, dan ada 2. Si Changdao melihat pemandangan itu, menoleh ke Zhang Li Gong dan berkata dengan dingin, Sekte surgawi sejati Siong benar-benar berusaha keras untuk kompetisi ini. Enam pemimpin sekte lainnya mengerutkan kening. Tidak peduli apa, serangan seperti itu terlalu berlebihan. Meskipun kompetisi tidak membatasi penggunaan senjata, serangan tadi sepenuhnya merupakan kekuatan senjata. Itu tidak ada hubungannya dengan kontroler. Terus terang, itu curang. Tidak apa-apa. Zhang Li Gong tidak peduli dan berkata dengan acu-ta'acu, Dalam pertarungan hidup dan mati di luar, hanya akan ada lebih banyak bahaya. Kompetisi delapan negara ini untuk menunjukkan kekuatan sejati seseorang. Jika Anda menyembunyikannya, apa gunanya bersaing? Mendengar kata-kata tak tahu malu Zhang Li Gong, semua orang sedikit tidak senang. Tetapi bagi enam pemimpin sekte lainnya, kompetisi ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi berbalik untuk melihat arena. Apakah ini benar-benar berakhir? Bahkan Beben Fei, yang berada di tepi tribun, sangat gugup. Dia ragu apakah dia harus memasuki arena untuk memeriksa situasi Luan. Tapi begitu dia masuk, itu berarti Gunung Langit Daceng telah kalah. Luan mengatakan bahwa dia pasti akan memenangkan kompetisi ini. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk mempercayai kata-kata anak ini. Saat ini, tidak ada gerakan di kolam besar itu. Sebaliknya, ada gerakan di sisi Li Xiang. Li Xiang yang matanya terpejam akhirnya bergerak dan perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, embusan angin bertiup di sekitar tanah. Faktanya, tanah di sekitarnya berguncang, bahkan udara menjadi kacau. Semua jenis energi di udara melonjak ke arahnya dan dengan cepat diserap olehnya. Ini, sebuah terobosan. Semua orang tercengang. Banyak orang bahkan berdiri dan menatap Li Xiang dengan heran. Namun, delapan pemimpin sekte dan semua tetua bisa merasakannya dengan lebih jelas. Menilai dari perubahan aura Li Xiang yang tiba-tiba, hanya ada satu kemungkinan. Benar, Li Xiang menerobos. Dari puncak level 2, dia telah menembus level 3 Heavenly Master. Seorang guru surgawi tingkat 3 yang asli. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Tidak ada yang mengira bahwa Li Xiang benar-benar akan membuat terobosan di tengah pertempuran. Kemudian, semua orang kembali sadar. Mungkinkah Li Xiang menggunakan sarung tangan untuk menyerang mati-matian tadi, bahkan dengan risiko meledak, hanya agar dia bisa menerobos. Menerobos di tengah pertarungan, bagaimana ini dihitung? Segera, semua orang melihat ke delapan pemimpin sekte. Kecuali Zhang Li Gong, wajah tujuh pemimpin sekte lainnya menjadi jelek. Kali ini, bahkan pemimpin sekte-sekte Suci Utara tidak bisa duduk diam. Dia menoleh ke Zhang Li Gong dan berkata, Pemimpin sekte Zhang, kompetisi ini tentang para murid. Jika mereka membuat terobosan, mereka bisa menjadi penatua. Bukankah terlalu tidak adil untuk kompetisi ini? Itu benar. Master Villa dari Wanjian Villa menganggup dan berkata, Banyak murid yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi dapat menembus ke level 3 Heavenly Master. Jika semua orang membuat terobosan di tengah pertempuran, bukankah itu akan berantakan? Para pemimpin sekte lainnya juga setuju. Wajah si Chang Dao adalah yang terburuk. Ia berkata, Mungkinkah sekte Dewa Sejati Siong bersedia membuang mukanya hanya untuk menjadi juara? Itu tidak benar. Zhang Li Gong segera menyelesa semua orang dan berkata, Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa terobosan membutuhkan lingkungan yang tenang dan persiapan yang lengkap. Jika tidak, kemungkinan besar akan gagal dan berdampak besar di masa depan. Muridku ini berani membuat terobosan di tengah pertempuran. Siapa lagi yang memiliki keberanian seperti itu? Anda harus tahu bahwa ketika seorang kultifator sedang melakukan terobosan, pertahanannya sangat lemah. Jika dia terganggu, dia akan menjadi gila dan dikutuk selamanya. Namun, Luan tidak memiliki kemampuan untuk mengganggunya. Apakah dia harus disalahkan untuk ini? Lebih penting lagi, jangan lupa bahwa muridku membuat terobosan di tengah pertarungan saat dia terluka parah. Bahkan setelah terobosan, butuh waktu lama untuk menyerap energi untuk mengisi kembali kekuatannya. Jumlah Faith Wells yang dia miliki sekarang tidak seberapa dibandingkan sebelumnya. Omong kosong, teriaksi candau dengan marah. Bahkan jika tidak ada perbedaan dalam jumlah roda takdir yang dia miliki, dia masih seorang guru surgawi level 3. Terlepas dari kekuatan atau kecepatan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Master Surgawi level 2? Terus, saat pertempuran dimulai, apakah dia berada di puncak level 2? Apakah dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran? Si candau melambaikan tangannya dan berkata, siapa bilang terobosan di tengah pertempuran tidak diperbolehkan. Jika mau, Anda juga bisa melakukannya. Tujuh pemimpin sekte memandang Zhang Ligong dengan dingin. Mereka tidak akan pernah membiarkan murid mereka membuat terobosan di tengah pertempuran. Kecerobohan sekecil apapun akan menghancurkan hidup mereka. Terlebih lagi, bahkan jika Lisiang berhasil membuat terobosan, dia akan terluka parah. Ini akan berdampak besar pada masa depannya. Apalagi pertempuran belum dinyatakan selesai. Tiba-tiba, mata pemimpin sekte Fuyi berbinar. Dia dengan cepat berkata, lihat kolamnya. Ketika pemimpin sekte lainnya mendengar ini, mereka buru-buru melihat ke arah kolam. Mereka bukan satu-satunya, semua orang segera memperhatikan gerakan di kolam. Bayangan hitam secara bertahap muncul dari dasar kolam dan akhirnya melayang ke permukaan air di bawah tatapan semua orang. Kemudian, sosok itu keluar dari air dan berdiri tepat di permukaan kolam. Siapa lagi selain Luan? Melihat Luan masih bisa bergerak dan tidak kalah, semua orang merasa lega. Namun, Lisiang sekarang adalah guru surgawi level 3 yang sebenarnya. Apakah masih ada kebutuhan untuk melawan pertempuran ini? Saat ini, Luan basah kuyuk. Air mengalir dari rambut dan wajahnya perlahan. Masih ada darah di sudut mulutnya. Ledakan itu memang telah melukainya. Apalagi lukanya tidak ringan. Untungnya, kecepatan beku urat off the sea lebih cepat dari dinding es biasa. Dalam sekejap, lapisan es terbentuk di depannya. Meski begitu, ledakan besar itu masih meledakan lapisan tipis es dan melukainya. Apalagi dia sudah tahu kalau lawannya sedang melakukan terobosan. Melihat aura Lisiang, dia tahu lawannya telah berhasil. Namun, terus. Ekspresi Luan tidak berubah sama sekali. Hanya matanya yang semakin dingin. Lisiang tertegun saat melihat pemandangan ini. Luan pasti merasakan bahwa dia telah membuat terobosan. Kenapa dia masih begitu berani berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah? Karena ketakutan sebelumnya, Lisiang tidak menjadi sombong karena terobosan tersebut. Sebaliknya, ia menjadi lebih berhati-hati. Dia bahkan langsung menggunakan Siong Divine Art. Setelah menerobos ke level 3 Heavenly Master, dia bisa menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Siong Divine Art diaktifkan. Tiba-tiba, cahaya hitam dan merah bersinar terang. Semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Lisiang bisa melakukan ini. Mengkonsumsi esensi darah tepat setelah menerobos. Apakah dia benar-benar tidak takut akan dampaknya pada masa depannya? Namun, setelah menggunakan Siong Divine Art, peningkatan kekuatan menjadi lebih jelas. Dia, yang berada di awal level 3, sekarang sebanding dengan level 3 intermediate. Meskipun tidak banyak roda nasib yang tersisa, dia sekarang tidak takut Luan meningkatkan pertahanannya. Sayangnya, Luan tidak mau meningkatkan pertahanannya sama sekali. Lisiang menyadari bahwa ketika Luan melihatnya menggunakan Siong Divine Art lagi, ada jejak. Penghinaan di matanya. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, fenomena aneh tiba-tiba terjadi. Mata Luan langsung diwarnai merah. Itu adalah dua mata merah yang sangat aneh. Hanya dengan menatap mata itu saja sudah membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk hati yang paling dalam. Pada saat yang sama, saat mata merah itu muncul, aura Luan meroket. Meski lingkungan sekitar sunyi, aura menakutkan tidak bisa disembunyikan. Level 3. Puncak. Puncak level 3. Segera, delapan pemimpin sekte besar semuanya berdiri dari tempat duduk mereka. Bahkan mereka sangat ketakutan saat menyaksikan adegan ini terungkap. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, Li Siang, yang akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, memiliki pandangan kusam saat dia merasakan aura Luan di kejauhan. Saat Luan semakin dekat, sejumlah besar emosi negatif terus menjangkiti dirinya, membuatnya putus asa dan menyerah. Pada akhirnya, ketika Luan berdiri di depannya, sepasang mata merahnya memancarkan cahaya aneh, menyebabkan seluruh tubuh Li Siang gemetar. Akhirnya, semangat Li Siang benar-benar hancur, dan dia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. 657. Teriakan menyerah yang hampir histeris menyebar ke seluruh arena. Semua orang menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang tak terlukiskan. Seluruh arena hening sampai suara menyerah Li Siang terdengar tiga napas kemudian dan mata merah Luan menghilang. Ah! Dalam sekejap, sorakan Ryu bergema di seluruh puncak batin. Bahkan burung dan binatang dari puncak lainnya pun ketakutan. Terlepas dari apakah itu para murid atau para tetua, semua orang langsung melompat, bersorak untuk Luan. Mereka menang. Mereka benar-benar menang. Setelah lebih dari seratus tahun, Da Cheng Sky Mountain sekali lagi memenangkan kejuaraan turnamen delapan negara dan menjadi pemimpin aliansi selama delapan tahun berikutnya. Semua orang dari Da Cheng Sky Mountain meneriakan diri mereka serak dan bahkan mengayunkan tinju mereka kegirangan. Dibandingkan dengan orang-orang yang bersemangat ini, selain Sekte Dewa Sejati Siong, enam tanah suci agung lainnya menghela nafas. Orang-orang dari enam tanah suci agung bertepuk tangan. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka yang kalah dari Luan tidak dirugikan. Pemuda ini memiliki terlalu banyak kartu truf. Mereka takut babak terakhir ini akan memaksanya menggunakan semua kartu trufnya. Dapat dikatakan bahwa itu adalah berkah Da Cheng Sky Mountain untuk memiliki pemuda yang begitu berbakat. Itu juga mimpi buruk mereka. Apa yang aku katakan? Bukankah aku mengatakan bahwa Luan pasti akan memenangkan kejuaraan? Gong Ye Kingshan sepertinya sudah gila. Wajahnya memerah saat dia berteriak pada murid-muridnya, anak ini tidak normal sama sekali. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Gong Ye Kingshan, mereka menganggup dengan semangat. Saat ini, mereka akhirnya memahami potensi pemuda ini. Pantas saja dia ingin pergi ke Menara Langit saat pertama kali tiba di puncak dalam dan hampir menantang Chuliang. Di antara delapan tanah suci besar, si candau sedikit tercengang saat melihat Luan menang. Ketika Li Xiang menerobos dan menggunakan teknik Dewa Sejati Xiong, semua orang berpikir bahwa tidak perlu melanjutkan. Namun, penampilan Luan benar-benar tidak terduga. Pantas saja pemuda ini berani bertaruh. Jika dia tidak memenangkan kejuaraan, dia akan dihukum bersama Wei Tao dan Han Ya. Dengan kartu truf seperti itu, dia tidak perlu khawatir. Enam tanah suci besar lainnya menghela nafas. Hanya Zhang Ligong dari Sekte Dewa Sejati Xiong yang tampak pucat. Di arena, ketika Luan membatalkan Realm of the Demon Gods, Li Xiangcai merasakan tekanan tiba-tiba menghilang. Dia meletakkan tangannya di tanah dan terengah-engah. Mendengar sorak-sorai penonton, dia tahu kalau dirinya telah kalah. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi kepahitan. Bahkan jika dia kembali ke Sekte Dewa Sejati Xiong, dia tidak akan diperlakukan dengan baik. Segera, Gao Fei tiba di tengah lapangan. Dia pertama kali meminta seseorang untuk membawa Gao Fei pergi, lalu berjalan ke Luan. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, masih sulit untuk menyembunyikan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya. Dia berjalan ke sisi Luan, mengangkat kepalanya, dan mengumumkan dengan keras kepada orang banyak, pemenang terakhir, sang juara, adalah Luan. Hua! Luan! 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 Semua orang menyoraki nama Luan. Semua murid gunung surgawi pencapaian besar mempunyai tatapan tajam di mata mereka. Saat ini, Luan adalah pahlawan di hati mereka. Melihat kerumunan yang menyoraki namanya, Luan menunjukkan senyuman. Diakui oleh orang lain adalah sesuatu yang membahagiakan. Namun, ada banyak hal yang perlu dia khawatirkan. Setelah Bebenfei mengucapkan beberapa patah kata, Luan meninggalkan arena bersamanya. Pada titik ini, pertempuran delapan negara telah berakhir. Namun, hampir tidak ada yang meninggalkan arena. Semua orang sedang berdiskusi dengan penuh semangat dan belum pulih dari pertempuran barusan. Luan melompat dan datang ke ruang tunggu. Huang Zizong, Wei Tao, dan Han Ya segera mengepung Luan dan memberi selamat padanya. Huang Zizong bersemangat, sementara Wei Tao dan Han Ya sangat sadar. Mereka sudah tahu bahwa Luan tidak akan kalah. Luan tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata kepada mereka bertiga. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan pandangannya berhenti pada posisi di kejauhan. Ketika tiga lainnya melihat ini, mereka juga tercengang. Mereka mengikuti pandangan Luan dan langsung terkejut. Itu adalah penatua hukuman dari puncak dalam. Sentencing elder buru-buru muncul di tribun penonton dan dengan cepat berjalan menuju lokasi delapan pemimpin sekte besar. Ketika Shizong Dao melihat penatua hukuman di depannya, dia juga tercengang. Kemudian, penatua hukuman membisikkan sesuatu ke telinga Shizong Dao. Kemudian, penatua hukuman mengeluarkan perintah tulisan tangan dan menunjukkannya kepada Shizong Dao. Ketika Shizong Dao melihat ini, dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi muram. Melihat suasana hati Shizong Dao, mata Luan sedikit membeku. Jika kepala adalah Gao Fei, dia tidak khawatir dia akan menarik kembali keputusannya. Namun, Shizong Dao adalah orang yang mematuhi aturan dan sepertinya bersedia mendengarkan perintah istana kekaisaran. Jika keputusan Raja bertentangan dengannya, dia mungkin benar-benar menarik kembali kata-katanya. Seperti yang diharapkan, Shizong Dao berdiri dan meninggalkan delapan kepala. Hal ini membuat tujuh kepala lainnya penasaran. Dia memanggil Gao Fei ke sisinya. Setelah menunjukkan perintah tulisan tangan kepada Gao Fei, Gao Fei pun tertegun. Hanya ada empat kata pada urutan tulisan tangan, hukuman sesuai aturan. Arti Raja adalah, mereka yang berpartisipasi dalam pembunuhan itu semua akan dihukum mati. Shizong Dao berkata dengan suara yang dalam, penatua hukuman mengatakan bahwa Raja sendiri mengatakan bahwa tidak ada perbedaan status di bawah hukum. Jika dia membunuh seseorang, dia harus membayar dengan nyawanya. Dia tidak dapat diizinkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia adalah seorang guru Tao atau memiliki bakat. Petik 2. Petik 2. Ketika Gao Fei mendengar kata-kata Shizong Dao, hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia buru-buru berkata, tapi, kita sudah berjanji pada Lu'an untuk melepaskan mereka. Lu'an juga memenangkan kompetisi. Jangan bilang kita harus menangkap mereka lagi. Itu benar. Shizong Dao menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, maksud Raja adalah menghukum sesuai aturan. Maka kita harus menghukum sesuai aturan. Kami sudah memenangkan kejuaraan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Adapun pihak Lu'an, saya akan berbicara dengannya. Jika itu benar-benar tidak masuk akal, saya akan bertanggung jawab. Petik 2. Petik 2. Gao Fei menatap Shizong Dao dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa kepala akan membuat keputusan seperti itu. Untuk pertama kalinya, dia merasa memiliki pemahaman baru tentang kepala. Dia tidak pernah berpikir bahwa Shizong Dao akan menjadi orang seperti itu. Tapi, bukankah menurutmu ini bodoh? Gao Fei bertanya dengan lantang, di Kerajaan Tian Cheng hari ini, berapa banyak pejabat korup dan orang kaya yang mengabaikan nyawa manusia? Orang biasa seperti semut di mata mereka, apalagi daerah pegunungan yang terpencil. Bandit merajalela di sana, apakah Istana Kekaisaran mempedulikan hal itu? Apakah Istana Kekaisaran peduli atau tidak? Itu urusan mereka. Tapi ini adalah perintah pribadi raja. Tidak ada yang bisa melanggarnya. Shizong Dao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kamu akan mengambil alih posisiku. Kamu harus ingat, sebagai kepala tanah suci, hal pertama yang harus kamu pelajari adalah setia kepada Istana Kekaisaran. Jika tidak, jika tanah suci dan Istana Kekaisaran tidak bersatu, cepat atau lambat negara akan hancur. Dengan itu, Shizong Dao berbalik dan pergi, meninggalkan Gao Fei berdiri di sana dengan wajah kaget, tercengang. Dan semua yang baru saja terjadi dilihat oleh Luan. Mata Luan serius, tapi sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Dengan kekuatan gunung langit Tian Cheng, mudah untuk menangkap mereka. Shizong Dao mendatangi penatua hukuman dan dengan cepat memberikan dua perintah. Penatua penalti segera menerima perintah tersebut dan berjalan bersama dua penatua lainnya. Segera, ketiga sesepu mendatangi Luan dan yang lainnya. Penatua penalti melirik Luan, lalu menatap Han Ya dan Wei Tao dan berkata dengan keras, ikutlah dengan kami. Luan mengerutkan kening dan menghentikan pembicaraan Wei Tao dan Han Ya. Dia berdiri di depan mereka dan bertanya kepada penalti elder dengan suara yang dalam, kenapa? Apakah kepala kembali pada kata-katanya? Kepala punya pilihannya sendiri. Penatua penalti melirik ke arah Luan. Dia dan Shizong Dao memiliki kepribadian yang sama. Mereka akan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, bahkan jika Luan memenangkan kejuaraan. Dia berkata, Sekarang, kalian berdua ikut denganku. Pergi. Mata Luan menjadi dingin saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat kedua pemimpin sekte itu lagi. Wajah Shizong Dao suram dan tegas, dan tidak ada ruang untuk penolakan. Gao Fei, di sisi lain, terlihat gugup dan sangat berkonflik. Jika Wei Tao dan Han Ya benar-benar pergi bersama mereka, tidak diragukan lagi mereka akan dieksekusi di bawah perintah Shizong Dao, dan tidak ada dari mereka yang akan selamat. Namun, tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Oleh karena itu, Luan menarik nafas dalam-dalam dan matanya menjadi dingin. Dia memandang penatua hukuman dengan dingin dan bertanya, Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Saat dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya terkejut. Luan, jangan bicara omong kosong. Huang Zizong bergegas maju dan berkata kepada Luan. Jantung Wei Tao dan Han Ya berdetak kencang. Han Ya dengan cepat berkata, Luan, kamu sudah cukup membantu kami. Anda tidak bisa melawan gunung Daceng. Kemudian, Han Ya dengan cepat melihat ke arah tetua penalti. Meskipun dia juga sangat marah, dia langsung berkata, kami ikut denganmu. Namun, ketika mereka berdua hendak melangkah maju, mereka dihentikan oleh lengan Luan yang terulur. Jika aku tidak melepaskanmu, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Luan memandang penatua hukuman dengan dingin dan berkata, bahkan seluruh gunung Daceng tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika mereka mendengar kata-kata Luan, Huang Zizong dan penalti elder terkejut. Wajah penatua penalti berubah drastis dan dia berteriak dengan marah, beraninya kamu tidak menghormati gunung Daceng. Aku akan memberimu pelajaran. Menyelesaikan pidatonya, penatua hukuman keluar. Kekuatan di balik pukulan ini sangat besar, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilihat Luan atau Wei Tao, juga bukan sesuatu yang bisa diterima Luan. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang yang melihat ke arah Luan tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Mereka hanya bisa menyaksikan pukulan itu melayang ke arahnya. Ini sudah berakhir. Mereka yang dapat melihat pemandangan itu dengan jelas tahu bahwa Luan pasti akan mati. Namun, Bang! Ledakan keras meledak di ruang tunggu, yang langsung membungkam semua orang dan menarik perhatian semua orang. Di bawah tatapan kaget semua orang, penalti elder terbang keluar dan menabrak tanah, menciptakan lubang besar dan dalam. Seluruh tubuhnya dimutilasi dengan parah, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Pada saat yang sama, seorang wanita yang sangat mulia dan cantik berdiri di depan Luan dan melihat pemandangan itu dengan dingin. Kamu hanya seorang guru surgawi tingkat 5. Beraninya kamu begitu sombong. 568 Penampilan beauty yang membungkam seluruh tempat. Semua orang memandang wanita anggun dan dewasa ini dengan kaget. Mereka tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka yang dapat dengan jelas melihat apa yang baru saja terjadi semuanya tercengang, termasuk Wu Cheng Shan, Tong Tian Sui, dan yang lainnya. Adapun para murid, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika Gong Ye Qing Shan dan Bik Su Gong melihat penampilan si cantik yang, mereka segera bertanya kepada tuan mereka, Guru, apa yang terjadi? Tubuh Wu Cheng Shan Shan bergetar. Dia perlahan berbalik untuk melihat murid-murid yang cemas di belakangnya dan berkata dengan getir, yang cantik. Dia adalah guru surgawi tingkat 6. Apa? Begitu dia mengatakan itu, semua murid terkejut dan mulut mereka terbuka lebar. Mereka menatap beauty yang dengan tak percaya. Wanita cantik seperti itu adalah master surgawi level 6 yang kuat. Mereka berteman dengan level 6 heavenly master. Setiap orang yang mengetahui kebenaran sama terkejutnya dengan mereka, termasuk Huang Zizong, yang paling dekat dengan mereka. Dia tahu kekuatan tetua hukuman dengan sangat baik. Dia berada di puncak level 5, tetapi dia dipukuli hingga hampir mati. Hatinya bergetar dan dia segera mundur dua langkah. Adapun Wei Tao dan Han Ya, mereka gemetaran. Mereka memandang wanita bangsawan ini dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Memang Luan yang memanggil si cantik yang, tapi dia tidak menyangka si cantik yang begitu kejam. Melihat penatua hukuman di kejauhan, Luan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia berbalik lagi dan menatap si Zhang Dao dengan dingin. Ekspresi si Zhang Dao sama terkejutnya. Bukan hanya dia, tetapi para pemimpin dari tujuh tanah suci lainnya dan Gao Fei semuanya berdiri dari kursi mereka. Orang lain mungkin tidak merasakannya, tapi mereka sangat menyadarinya. Menilai dari fluktuasi serangannya, Beauty yang jelas bukan Master Surgawi tingkat 6 yang sederhana. Dia berada di puncak level 6 dan memiliki satu kaki di alam Master Surgawi level 7. Kekuatan wanita ini lebih tinggi dari mereka semua. Seluruh tempat menjadi sunyi saat semua orang melihat ke arah Luan. Sekarang setelah semuanya berkembang ke tahap ini, Luan tidak menyembunyikan apapun. Dia maju selangkah dan berdiri di ruang tunggu. Dia berkata dengan keras kepada si Zhang Dao, aku akan pergi dengan mereka berdua. Aku tidak akan pernah kembali ke Gunung Langit Daceng. Siapapun yang mencoba menghentikan saya harus menanggung akibatnya. Dengan itu, Luan berbalik dan pergi. Beauty yang mengikuti dari belakang. Ketika Wei Tao dan Han yang melihat ini, mereka segera mengikuti, tidak berani ketinggalan. Sementara semua orang terkejut, mereka juga memiliki keraguan di hati mereka. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Semua orang bingung. Tuan dari tujuh tanah suci lainnya tidak mengharapkan ini terjadi. Tampaknya Luan kemungkinan besar akan meninggalkan negara Tian Cheng. Siapa yang tidak senang kehilangan jenius seperti itu? Namun, pemuda ini juga memiliki tingkat enam guru surgawi di sisinya. Jika mereka ingin mengubah situasi saat ini di delapan negara dan membangun kembali negara mereka, atau bahkan jika wanita ini berhasil menembus puncak level enam dan menjadi master surgawi level tujuh, bukankah semua negara harus tunduk padanya? Memikirkan hal ini, hati semua pemimpin sekte tenggelam dan tatapan mereka berubah serius. Melihat Luan sudah sampai di pintu keluar tribun dan hendak meninggalkan arena, ekspresi Si Changdao berubah. Dengan jentikan tangannya yang biasa, kekuatan yang kuat melesat ke arah Luan. Gemuruh. Pintu keluarnya langsung dihancurkan oleh kekuatan ini dan menghilang sepenuhnya. Luan dan yang lainnya juga berhenti dan melihat ke arah Si Changdao. Apakah menurutmu Gunung Daceng adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Aura Si Changdao melonjak dan aura master surgawi tingkat enam bocor keluar, mencekik orang-orang di sekitarnya. Namun, ketika Si Cantik yang melihat adegan ini, dia mencibir dan bertanya dengan nada menghina, kamu. Si Changdao terkejut ketika mendengar ini. Iya, dia hanyalah master surgawi tingkat enam tingkat menengah. Dia hanya bercanda di depan Si Cantik yang Ekspresi Si Changdao menjadi sangat jelek. Kemudian, dia tiba-tiba menoleh dan berteriak pada Gao Fei, tunggu apa lagi? Cepat dan lakukan. Gao Fei tercengang saat mendengar ini. Kemudian, ekspresinya menjadi sangat bertentangan. Ia dibesarkan di Gunung Daceng dan secara alami sangat setia kepada Gunung Daceng. Namun, dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia mengira Si Changdao salah, tapi Si Changdao adalah pemimpin sekte dan dulunya adalah tuannya. Untuk apa kamu ragu-ragu? Lakukan. Si Changdao berteriak lagi saat melihat ini. Gao Fei terkejut. Dia mengertakan gigi dan segera melepaskan auranya. Ketika dua Master Surgawi tingkat enam bergerak, ruang seluruh tempat kompetisi segera berubah. Semua tetua segera mundur bersama murid-murid mereka. Jika Master Surgawi level enam menyerang, bahkan mereka tidak akan mampu menahannya. Namun, saat Si Cantik yang melihat serangan Gao Fei, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia bertanya dengan jijik, hanya kalian berdua. Memang, Master Surgawi level enam tingkat menengah dan Master Surgawi level enam tingkat awal masih belum memenuhi syarat untuk melawan kecantikan Yang. Jika Beauty Yang ingin membunuh mereka berdua, itu akan sangat mudah. Ekspresi Si Changdao berubah jelek. Tidak peduli apapun, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini meninggalkan tempat ini hari ini. Jika tidak, Gunung Daceng akan kehilangan muka. Si Changdao tiba-tiba menoleh ke tujuh pemimpin sekte lainnya dan berteriak, kami adalah sekutu. Sekarang Gunung Daceng dalam masalah, tolong jangan berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Saat dia mengatakan ini, tujuh pemimpin sekte tercengang. Kemudian, mereka mengerutkan kening dan berpikir keras. Faktanya, mereka memang mempunyai kekhawatiran mengenai kekuatan Beauty Yang dan bakat Luan. Jika satu menjadi Master Surgawi tingkat tujuh dan yang lainnya tumbuh, semuanya akan diluar kendali. Status delapan negara telah dipertahankan selama ratusan tahun dan sama sekali tidak boleh diubah. Adapun Si Cantik Yang dan Luan, mereka adalah dua ancaman potensial. Tujuh pemimpin sekte saling memandang dan melihat keraguan-keraguan di mata masing-masing. Pada akhirnya, Zhang Ligong maju selangkah dan berkata dengan lantang, karena kita adalah sekutu, secara alami saya akan maju. Saat dia mengatakan ini, Si Chang Dao sangat gembira. Orang harus tahu bahwa Zhang Ligong adalah Master Surgawi tingkat enam tingkat akhir dan yang terkuat di antara orang-orang ini. Jika dia melangkah maju, situasinya akan sangat berubah. Benar saja, ketika mereka melihat Zhang Ligong melangkah maju, enam pemimpin sekte lainnya juga melangkah maju. Pada titik ini, para pemimpin sekte dari delapan tempat suci telah berkumpul. Termasuk Gao Fei, ada total sembilan Master Surgawi tingkat enam. Susunan pertempuran semacam ini sangat langka. Menghadapi sembilan Master Surgawi tingkat enam, ekspresi beauty yang akhirnya berubah dan menjadi serius. Dia mengeluarkan sebuah pagoda kecil dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Luan. Dia berkata dengan suara yang dalam, gunakan roda nasibmu untuk mengaktifkannya. Itu dapat membentuk pertahanan yang dapat menahan serangan Master Surgawi tingkat enam. Tidak ada yang bisa terjadi padamu sebelum aku menyelesaikan pertempuran. Luan tercengang saat mendengar ini. Jika itu bisa menahan serangan Master Surgawi tingkat enam, pagoda kecil ini akan menjadi senjata kelas berapa. Namun, Luan tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia segera mengaktifkan roda nasibnya dan sebuah pagoda emas ilusi muncul. Tingginya dua kaki dan lebar tiga kaki, menyelimuti Luan, Wei Tao, dan Han Ya. Ada begitu banyak orang, bisakah kamu menanganinya? Luan memandang sembilan orang di atas dan bertanya dengan cemas. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Belum tentu, tapi aku bisa mencobanya. Beauty yang memandang sembilan orang itu dengan dingin dan berkata, aku sudah lama tidak bertarung. Kali ini, aku bisa bertarung sesuka hatiku. Mendengar jawaban Beauty yang, hati Luan tenggelam dan berkata, kamu harus berhati-hati. Oke, Beauty yang menganggup dan berbalik menghadap sembilan orang di atas. Melihat ini, delapan pemimpin sekte semuanya mengerutkan kening. Mereka dapat merasakan kekuatan pagoda emas dan secara alami mengetahui bahwa itu bukanlah barang biasa. Yang terpenting bukanlah Luan, tapi wanita ini. Si Zhang Dao tidak lagi ragu-ragu dan berteriak, serang. Setelah itu, delapan pemimpin sekte besar semua bergegas ke bawah. 569. Saat ini, hampir semua murid telah dievakuasi dari arena. Tentu saja, mereka tidak berhenti di situ. Sebaliknya, mereka segera pergi ke gunung lain. Pertarungan antara Master Surgawi level 6 pasti akan membalikkan dunia. Mungkin setelah pertempuran ini, seluruh inner peak akan mengalami bencana besar. Si Zhang Dao dan tujuh pemimpin sekte lainnya mengambil tindakan juga. Meskipun ada sembilan dari mereka, mereka semua tahu bahwa kehilangan salah satu dari mereka akan berdampak besar pada pertempuran. Lawan mereka adalah level 6 Heavenly Master. Mereka harus berhati-hati. Di antara delapan pemimpin sekte, hanya dua yang memiliki roda nasib. Semua pemimpin sekte mengeluarkan senjata mereka. Ini adalah waktu bagi pemimpin sekte untuk mengungkapkan kartu truf mereka. Ketika senjata level 5 dan level 6 dikeluarkan, ruang di sekitar mereka mulai bergetar. Si Zhang Dao bergegas ke depan. Sebagai seseorang yang memiliki sifat api, dia segera melepaskan keahlian surgawinya. Seketika, hujan api yang sangat besar jatuh dari langit seperti meteorit. Melihat ini, tatapan si cantik yang menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan penghalang ungu besar muncul di langit. Meskipun penghalang ungu itu transparan dan tampak seperti lapisan tipis, ketika bola api ini jatuh dari langit, mereka hanya bisa mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Cahaya ungu beriak, tapi tidak ada jejak kerusakan. Ketika bola api di luar perisai emas menghantam tanah, masing-masing menciptakan lubang sedalam lebih dari 30 meter. Untuk sesaat, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang. Seluruh arena hancur dalam sekejap. Ketika bangunan itu runtuh, pagoda kecil tempat Luan dan dua lainnya berada juga runtuh. Namun, yang membuat mereka lega, pagoda kecil itu masih melindungi mereka meski jatuh. Di tengah hujan api, pemimpin sekte dari Sekte Suci Utara mengambil tindakan. Segera, lampu hijau besar menyebar dari tubuhnya. Saat cahaya menyinari tanah, tanah bergetar hebat. Kemudian, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan mengubah seluruh puncak bagian dalam menjadi hutan. Tanaman merambat, dengan api, melesat menuju beauty yang dengan cepat. Tanaman merambat ini bukan lagi tanaman merambat biasa. Masing-masing lebih keras daripada logam manapun. Tanaman merambat datang dari kedua sisi. Tanaman merambat yang tingginya lebih dari 30 meter itu seperti dua tembok besar, mencoba menjebak beauty yang... Namun, ketika dinding tanaman merambat berjarak sekitar 60 meter dari si cantik yang, dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Seketika, cahaya ungu bersinar terang dan dia sampai ke tanaman merambat. Bang! Cahaya ungu bertabrakan dengan tanaman merambat yang menakutkan di kedua sisi. Cahaya ungu tak terlihat langsung menghentikan tanaman merambat di kedua sisi, mencegah mereka maju lebih jauh. Tidak peduli seberapa keras tanaman merambat mencoba meremas, mereka tidak bisa menghilangkan cahaya ungu sama sekali. Namun, di saat yang sama, kecantikan yang mengerutkan kening. Ini karena enam serangan turun dari langit. Pemimpin sekte dari Sekte Suci Utara telah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Meskipun dia tidak berhasil menjebak si cantik yang, dia mampu membatasinya dalam jarak tertentu. Bahkan Yang Meiren harus berhati-hati dalam menghadapi serangan sebesar itu. Serangan seperti hari kiamat datang ke arahnya. Segera, Luan tidak jauh darinya. Dia tidak bisa terlalu jauh dari Luan. Dengan demikian, Yang Meiren mengangkat tangannya dan sinar ungu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sekali lagi. Segera, lapisan tebal logam ungu muncul dan menutupi langit. Gemuruh. Suara keras bergema di seluruh Daceng Sky Mountain. Di puncak dalam tertinggi di tengah, dekat puncak, seluruh gunung mulai runtuh. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang dari puncak dalam, berguling menuruni gunung seolah-olah runtuh. Ketinggian puncak bagian dalam langsung turun sekitar seribu kaki, dan puncak gunung yang mewah itu langsung rata dengan tanah. Suara mendesing. Pagoda kecil tempat Luan dan dua lainnya berada dilempar dengan kasar oleh Beauty Yang. Itu langsung menuju ke gunung di dekatnya. Dengan suara keras, pagoda kecil itu menabrak gunung. Mereka bertiga tidak terluka sama sekali. Mereka tahu bahwa Beauty Yang melindungi mereka. Setelah bangkit dari tanah, mereka bertiga langsung melihat pertempuran di puncak dalam. Melihat gunung yang runtuh dan ketinggian puncak dalam yang jatuh, mereka bertiga terkejut tak bisa berkata-kata. Ini adalah kekuatan dari Master Surgawi Level 6. Tidak heran ada kesenjangan besar antara Master Surgawi Level 6 dan Master Surgawi Level 5. Menilai dari kekuatan pertempuran, Master Surgawi Level 600an atau ribuan kali lebih kuat daripada Master Surgawi Level 5. Namun, Luan tidak memikirkan hal ini. Dia hanya melihat puncak dalam di depannya dengan serius. Tidak peduli apa, dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Beauty Yang. Di puncak dalam, pertempuran masih berlangsung. Si cantik yang terus bertarung dan mundur, sementara delapan pemimpin sekte lainnya terus mengejarnya. Perlu disebutkan bahwa Gao Fei tidak bergerak sama sekali. Dia memilih untuk pergi dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran berkecepatan tinggi, kecepatan Master Surgawi Level 6 hanya bisa digambarkan menakutkan. Dari puncak gunung ke bawah, hanya butuh beberapa tarikan napas. Dalam beberapa napas ini, seluruh puncak bagian dalam sepertinya telah dikuliti. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa setengahnya terpotong. Di sisi tempat semua orang bertarung, hampir tidak ada gunung yang tersisa. Pemimpin sekte dari tujuh tanah suci lainnya secara alami tidak merasakan tekanan psikologis saat mereka bertarung. Nyatanya, mereka berharap bisa menghancurkan gunung langit Daceng sebanyak mungkin. Sedangkan untuk kecantikan yang, dia tentu saja tidak peduli dengan semuanya di sini. Dalam sekejap mata, puncak bagian dalam hancur total. Melihat seluruh gunung runtuh sedikit demi sedikit, orang-orang di gunung langit Daceng yang telah mengungsi ke puncak lainnya terkejut dan berduka. Puncak dalam adalah inti dari gunung langit Daceng. Itu juga melambangkan seluruh gunung langit Daceng. Awalnya, semua orang masih tenggelam dalam emosi memenangkan kompetisi delapan negara. Mereka tidak mengharapkan perubahan mendadak seperti itu. Berhenti mencari, ayo cepat pergi. Para sesepuh terus mendesak para murid dan berkata dengan lantang, kemungkinan besar pertempuran akan berakhir. Jangan buang waktu. Mendengar itu, semua murid buru-buru berbalik dan berlari keluar. Dari awal pertempuran hingga runtuhnya puncak dalam, kurang dari setengah jam telah berlalu. Meskipun delapan pemimpin sekte belum pernah bekerja sama sebelumnya, pada level mereka, mereka tidak perlu berkomunikasi sama sekali untuk bekerja sama satu sama lain. Dengan kerjasama dari delapan pemimpin sekte, Beauty yang terus mundur. Dia terlihat semakin serius. Memang, delapan pemimpin sekte yang bekerja sama menyulitkannya. Dia hanya bisa bertahan secara pasif. Terlalu sulit baginya untuk melawan. Dia memang mencoba melawan. Dia menggunakan roda nasibnya, sinar ungu, untuk mengendalikan medan perang. Namun, purple beam miliknya tidak bisa mengendalikan kedelapannya sekaligus. Oleh karena itu, itu tidak berhasil. Selama pengejaran, roda takdir miliknya juga telah banyak dikonsumsi. Namun, delapan pemimpin sekte bahkan lebih terkejut. Meskipun lawannya adalah seorang guru surgawi di puncak level enam, mereka berpikir bahwa pertempuran akan segera berakhir jika mereka berdelapan bekerja sama. Namun, faktanya mereka belum menyakiti wanita ini. Tak hanya itu, beberapa kali rakyatnya sendiri ditikam oleh rantai ungu dan hampir dikurung. Jika bukan karena orang lain yang membantu memaksa wanita ini membatalkan serangan, mereka pasti sudah terbunuh sekarang. Mereka bahkan mengira jika ada tujuh pemimpin sekte, wanita ini bisa mengikat mereka. Jika ada enam pemimpin sekte, wanita ini bahkan bisa mengalahkan mereka semua. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kekuatan beauty yang jauh di luar imajinasi mereka. Namun, ini juga membuat mereka bertekad untuk membunuhnya. Kedelapan pemimpin sekte yang tadinya menahan diri sekarang mulai habis-habisan. Di bawah tekanan yang begitu berat, beauty yang sepertinya mengalami kesulitan. Lagi pula, ada delapan dari mereka. Pasti ada tempat di mana dia tidak bisa menangani serangan yang padat. Meskipun dia sangat berhati-hati, berapa kali dia diancam semakin meningkat. Pada saat ini, pertempuran telah menyebar dari puncak dalam ke pegunungan sekitarnya. Setelah menghancurkan satu demi satu gunung, kemanapun yang dilaluinya dipenuhi dengan api, tanah, dan kolam seperti danau. Segera, beauty yang dipaksa ke gunung tempat Luan dan dua lainnya berada. Saat ini, beauty yang mengalami kesulitan berurusan dengan mereka. Pada awalnya, dia bisa menempati satu arah dan semua serangan lainnya akan datang dari arah yang sama. Tapi sekarang, orang-orang ini sudah mengelilinginya dan menyerangnya dari segala arah. Bang! Panah emas menembus udara dan terbang menuju beauty yang meninggalkan jejak api di belakangnya. Kekuatan panah ini sangat kuat dan semuanya terkonsentrasi pada satu titik. Bahkan beauty yang tidak berani menghadapinya secara langsung dalam keadaan seperti itu. Suara mendesing. Sinar ungu muncul dan membelokkan panah. Anak panah itu menembus gunung di kejauhan dan menembus gunung di belakangnya. Namun, meski anak panah itu tidak mengenai sasarannya, namun berhasil menarik perhatian beauty yang sesaat. Ini menyebabkan gerakan beauty yang berhenti dan dia tidak bisa bertahan dari serangan berikutnya. Gemuruh! Ketiga serangan itu semuanya tiba di depan beauty yang melihat ketiga serangan itu tidak lebih lemah dari panah, beauty yang mengerutkan kening dan segera menggunakan sinar ungu untuk menutupi dirinya. Gemuruh! Suara menggemparkan bumi lainnya terdengar. Setengah dari gunung tempat beauty yang menghilang karena serangan itu. Beauty yang dan menara emas sama-sama terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Dengan perlindungan menara emas, Luan secara alami baik-baik saja. Dia dengan cepat bangkit dan mencari beauty yang segera, dia melihat si cantik yang perlahan berdiri dari tanah, dan di sudut mulutnya, ada aliran darah yang mengerikan mengalir keluar. Yang cantik! Luan kaget dan berteriak sambil berlari ke sisi si cantik yang dia melihat wajah beauty yang sedikit pucat dan dia jelas terluka. Dalam keadaan seperti itu, begitu dia terluka, semakin mustahil bagi si cantik yang untuk menang. Apa yang harus dia lakukan? Luan merasa cemas. Meskipun si cantik yang terluka, dia pasti tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Namun, mustahil baginya untuk melarikan diri dengan mereka bertiga. Dengan kecepatan terbang dari Master Surgawi level 6, bahkan udara sudah cukup untuk membunuh mereka. Sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini, hampir menemui jalan buntu. Saat Luan hendak berteriak agar si cantik yang melarikan diri sendiri, beberapa sosok tiba-tiba muncul di pinggiran reruntuhan. Delapan pemimpin sekte besar berdiri di delapan arah yang berbeda, mengelilingi yang kecantikan sepenuhnya. Hati Beauty yang tenggelam saat melihat ini. Kita tidak bisa melarikan diri. Beauty yang tahu apa yang dipikirkan Luan. Suaranya agak serak saat dia berkata, kita harus mengalahkan mereka sebelum kita bisa melarikan diri. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri. Hati Luan tenggelam saat mendengar ini. Dia tahu bahwa kecantikan yang tidak akan berbohong padanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa karena masalahnya sendiri, si cantik yang akan terseret ke dalam situasi ini. Menghadapi delapan pemimpin sekte, ini sudah merupakan jalan buntu. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Luan sangat cemas. Dia tidak pernah begitu cemas sebelumnya. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak ingin orang-orang ini mati bersamanya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Bas! Saat dia sangat cemas, ekspresi Luan tiba-tiba membeku dan matanya langsung menjadi kusam. Serahkan sisanya padaku. Suara perubahan muncul dari kedalaman lautan kesadarannya dan langsung menyelimuti seluruh tubuh Luan. 570 Sebuah suara yang dipenuhi perubahan langsung menyapu tubuh Luan. Suara ini terlalu akrab, begitu akrab sehingga Luan langsung tahu dari mana asalnya. Itu juga karena kemunculan suara ini sehingga seluruh tubuhnya membeku. Kesadarannya langsung ditarik paksa ke dalam lautan kesadaran. Benar saja, orang dalam kabut hitam sudah ada di sini menunggunya muncul. Menguasai, hati Luan bergetar. Dia dengan cepat datang ke depan orang dalam kabut hitam dan berkata dengan keras, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Orang dalam kabut hitam memandang muridnya dan menunjukkan senyum puas. Dia berkata, sebagai seorang guru, saya juga harus melakukan sesuatu untuk murid saya. Luan kembali terkejut saat mendengar ini. Dia dengan cepat berkata, guru akan melakukan sesuatu. Tapi saya tidak memiliki banyak kesadaran yang tersisa. Jika aku melakukan sesuatu lagi. Tidak masalah. Orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa, itu akan hilang dalam setengah tahun. Ini akan hilang cepat atau lambat. Mengapa kamu begitu peduli? Menguasai. Luan sangat cemas hingga air mata menggenang di matanya. Dia berkata, saya tidak bisa membiarkan Tuhan melakukan hal seperti ini untuk saya. Orang dalam kabut hitam mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar. Itu juga bisa membuat Anda mengalami dunia yang kuat terlebih dahulu. Anda harus memperhatikan apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Ini akan sangat bermanfaat untuk terobosan Anda di masa depan. Menguasai. Menguasai. Air mata Luan langsung mengalir keluar. Dia menangis dengan keras, saya juga bisa tumbuh. Tuhan, tolong jangan. Akan ada perpisahan. Orang dalam kabut hitam tersenyum dan berkata, saya telah menempatkan teknik King Yuan di lautan kesadaran Anda. Ketika Anda menjadi guru surgawi tingkat 3, Anda secara alami akan melihatnya. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku mengajarimu. Setelah mengatakan ini, orang dalam kabut hitam menghilang dari lautan kesadaran. Luan hanya bisa melihat tuannya pergi dan kemudian langsung melihat segala sesuatu di dunia luar. Namun, meskipun dia bisa melihat segalanya dan kelima inderanya ada di tubuhnya, dia tidak bisa mengendalikannya. Tubuhnya sekarang berada di bawah kendali tuannya. Tiga orang yang melihat Luan tiba-tiba menjadi lamban terkejut. Mereka mengira sesuatu telah terjadi. Namun, ketika Luan menggerakkan tubuhnya lagi dan melihat mereka, Wei Tao dan Han Ya dengan cepat menghela nafas lega. Namun, tubuh si cantik yang bergetar. Karena dari mata Luan, dia bisa merasakan jiwanya bergetar. Tekanan. Tekanan yang sangat menakutkan. Ekspresi Luan berubah total. Dia menjadi tenang, acuh tak acuh, dan riang. Ini adalah aura penghinaan terhadap dunia. Deskripsi ini tidak berlebihan, ini benar-benar meremehkan dunia. Beauty yang bisa merasakan aura semacam ini paling jelas. Rupanya, itu adalah aura makhluk tertinggi di delapan benua kuno. Dalam sekejap, aura mengerikan terpancar dari tubuh Luan. Tubuh Wei Tao dan Han Ya langsung dipenjara, tidak bisa bergerak, termasuk Yang Meiren. Namun, kekuatan Wei Tao dan Han Ya terlalu rendah, dan mereka pingsan di tanah. Saat Yang Meiren hampir kehilangan kendali atas pernafasannya, Luan menundukkan kepalanya dan menatap Yang Meiren yang sedang duduk di tanah. Dukung muridku dengan baik. Suara kuno terdengar, menyebabkan tubuh Yang Meiren bergetar. Luan berkata dengan tenang, dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Yang Meiren menatap Luan dengan mata terbuka lebar. Dia belum pernah begitu terkejut sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Luan menolet dan melihat ke delapan pemimpin sekte yang berjarak puluhan sang. Luan memindai mereka dengan matanya. Segera, tubuh mereka gemetar. Mereka bisa merasakan jiwa mereka gemetar. Tubuh mereka dipaku ke tanah dan mereka tidak bisa bergerak. Dia bahkan tidak perlu bergerak. Hanya dengan pandangan sekilas, mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Lalu, Luan pindah. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan segera, delapan titik kecil cahaya muncul di telapak tangannya. Lalu, Luan melambaikan tangannya dengan lembut. Segera, delapan titik cahaya terbang keluar, menuju ke delapan pemimpin sekte. Kecepatan titik cahaya tidak cepat, tapi delapan pemimpin sekte hanya bisa melihat titik cahaya terbang ke arah mereka. Mereka ingin lari, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Kemudian, delapan titik cahaya muncul di depan delapan pemimpin sekte dan langsung memasuki ruang di antara alis mereka. Dalam sekejap, tubuh delapan pemimpin sekte telah diperbaiki sepenuhnya. Mata mereka menjadi tidak fokus. Namun, dalam sekejap, tubuh mereka menjadi lunak seolah-olah mereka telah kehilangan semua kekuatannya. Mereka jatuh ke depan dan jatuh ke tanah. Celepuk. Delapan pemimpin sekte jatuh seperti orang biasa. Mereka tidak bisa bangun lagi. Yang Meiren, yang berada di kaki Luan, melihat pemandangan ini dengan kaget. Kemudian, dia menyadari bahwa delapan titik cahaya yang terbang tidak menghilang. Sebaliknya, mereka muncul lagi dan kembali ke Luan. Segera, delapan titik cahaya kembali ke tangan Luan. Luan, memandang delapan titik cahaya dengan tenang. Segera, delapan titik cahaya menyatu menjadi satu. Kemudian, Luan, menoleh dan menatap Yang Meiren dengan tenang. Yang Meiren terkejut. Luan, menjentikan jarinya. Seketika, titik-titik cahaya itu terbang keluar dan memasuki gelabela Yang Meiren. Yang Meiren mengira Luan ingin membunuhnya. Dia sangat takut sehingga jiwanya bergetar. Namun, ketika titik-titik cahaya memasuki gelabelanya, tubuh Yang Meiren bergetar. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari lautan kesadarannya. Luka-lukanya segera sembuh. Di saat yang sama, kekuatannya juga melonjak. Penghalang guru surgawi tingkat ketujuh yang telah mengganggunya selama enam tahun telah retak seluruhnya dalam sekejap. Semuanya menjadi logis. Selama Yang Meiren menyodok dengan ringan, dia akan mampu menerobos. Sesederhana itu. Luan, memandang Yang Meiren dengan tenang dan berkata, jika kamu tidak mengorbankan kesadaranmu untuk muridku, aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Setelah saya pergi, murid saya akan tertidur lelap selama beberapa waktu. Setelah mengirimnya ke tempat yang aman, Anda dapat menerobosnya sendiri. Ketika Yang Meiren mendengar kata-kata Luan, dia langsung mengangguk. Dia berlutut di kaki Luan dengan penuh semangat dan berkata dengan lantang, ya, bawahan ini patuh. Melihat Yang Meiren, Luan, mengangguk puas. Lalu, dia perlahan menutup matanya. Sudah berakhir. Pada titik ini, 10 ribu tahun penantiannya akhirnya berakhir. Dari penantian panjang di sungai kuno sampai sekarang, meski orang yang dipilihnya masih sangat lemah, dia sudah bisa meramalkan pertumbuhan orang tersebut. Dia percaya bahwa penantiannya selama 10 ribu tahun tidaklah salah. Semuanya dari 10 ribu tahun yang lalu, rahasia dari 100 ribu tahun yang lalu, akar dari sejuta tahun yang lalu, semuanya terikat pada bocah 13 tahun ini. Jika dia berhasil, dunia akan cerah. Jika dia gagal, dunia akan berada dalam kekacauan. Meskipun dia kuat, dia masih memiliki sedikit kekurangan. Ada harapan, generasi yang lebih muda akan mengungguli yang lebih tua. Luan perlahan menutup matanya. Pada saat yang sama, kesadarannya akhirnya menghilang dari dunia ini. Saat kesadarannya menghilang, tubuh yang Meiren tidak lagi tertahan dan dia bisa bergerak. Melihat Luan jatuh, dia langsung mengulurkan tangan dan memeluknya. Melihat ekspresi tenang Luan, seolah sedang tidur, keterkejutan yang Meiren tidak dapat dihentikan. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu kuat di tubuh Luan. Namun, tidak baik berlama-lama di sini. Meskipun delapan master sekte telah mati, tidak dapat dihindari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Segera yang Meiren memeluk Luan dan membawa Wei Tao dan Han Ya pergi. Pada saat ini, perjalanan ke Gunung Surgawi Pencapaian Besar telah berakhir. Mereka dapat meramalkan bahwa karena kematian delapan master sekte besar, delapan negara akan jatuh ke dalam kekacauan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Saat kesadaran jiwanya menghilang, seorang pria yang duduk di gunung tertinggi di tengah benua membuka matanya. Ini adalah Gunung Dewa Langit, titik tertinggi dari gunung tersebut. Hanya ada satu orang yang bisa duduk di sini. Saat kesadaran jiwanya menghilang, dia tersenyum. Sepuluh ribu tahun, dia tersenyum, berbicara pada dirinya sendiri. Sudah sepuluh ribu tahun. Akhirnya, kamu mau menyerah. Dia telah duduk. Beberapa orang sedang berkultivasi di sekitarnya. Setelah mendengar kata-katanya, seseorang bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Sayangnya, dia tidak menjawab. Karena apa yang terjadi adalah hal terpenting di seluruh delapan benua kuno. Terima kasih. Terima kasih.